Pada zaman dahulu, ada kaisar yang bernama Suan telah menciptakan seni biladiri rahasia. Seni biladiri tersebut adalah sebuah awal terlahirnya seni biladiri yang banyak saat ini kita temui. Seiring waktu berjalan, benda pusaka peninggalan Suan telah jatuh ke sebuah sungai. Konon katanya, barang siapa yang mendapatkan benda pusaka tersebut akan menjadi the next one, alias puncak tertinggi kekuatan. Hingga sampai saat ini benda tersebut masih tak bertuan. Ada klan manusia, iblis langit, dan warmoncher. Dulunya ketiga klan hidup berdampingan dan damai. Namun seiring waktu berjalan, hubungan mereka perlahan mulai senggang. Atas hal itu, membuat langit dan bumi juga ikut merasakan aura peperangan mulai tercium. Dan film pun dimulai. Di sebuah akademi yang bernama Huang Jin, setiap selesainya ujian biladiri, akan diadakan sebuah turnamen. Tujuan ini untuk menguji seberapa hebat kekuatan para muridnya. Pertarungan pertama ada Sung Chu melawan Wang Fan. Sung Chu dikenal memiliki kemampuan lebih hebat dari murid lainnya. Dengan gagah berani mengancam lawan bertarungnya, yang aneh Wang Fan, untuk mengalahkannya dengan sekali jurus. Karena Sung Chu menganggap Wang Fan murid paling bodoh dan tidak ada memiliki bakat keahlian dalam bela diri. Belum melakukan pertarungan, Wang Fan menyerah dan mengakui kekalahannya. Sung Chu yang sebelumnya telah menyimpan rasa dendam, dirinya tetap akan menyerang Wang Fan. Nah saat itulah murid lain langsung menghentikan serangannya. Namanya Kian, wanita cantik namun memiliki keahlian biladiri yang baik. Wang Fan tidak terlalu berambisi untuk menjuarai turnamen ini coy. Sebab hari ini adalah hari peringatan kakaknya yang sudah meninggalkannya untuk selama-lamanya. Itulah alasan mengapa ia tak perlu mempermasalahkan akan kekalahannya. Singkatnya, Wang Fan dan Kian sedang berada di tepi sungai. Disinilah tempat kakaknya Wang Fan telah tewas. Hari ini tanggal 3 Mei, tepat peringatan 1 tahun kakaknya meninggal. Kemudian kita disini akan dibawa flashback sebentar. Dimana salah seorang saksi mengatakan, terakhir kali kakaknya itu sedang bersama temannya yang bernama Guya. Sehingga besar kemungkinan pelakunya ialah Guya. Namun saat Wang Fan mencari ke rumahnya untuk menanyakan tentang kejadian sebenarnya, ternyata Guya sudah pergi meninggalkan tempat ini. Wang Fan harus mencari siapa pelaku utama pembunuhan kakak yang sebenarnya. Memaksa dirinya agar terus menggali informasi. Agar kelak tidak salah sasaran. Saat itu dirinya menyelam ke dasar air. Siapa tahu ia akan menemukan alat bukti atas kematian kakaknya. Disinilah ia menemukan sebuah benda pusaka milik Suan. Dengan benda itu akan memudahkannya meningkatkan keahlian bila diri. Ya, dalam kurun waktu satu tahun, seni bila diri Wang Fan akan semakin terlihat. Sedikit info coy, karena dirinya mendapatkan benda pusaka Suan. Bila diri Wang Fan saat ini sudah mencapai tingkat Azuri. Atau secara garis besarnya dua tingkat di bawah dari Martial God. Namun dirinya masih menyimpan kekuatan tersebut. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui hal ini. Apa yang dilakukannya sekarang karena ada beberapa alasan. Salah satunya jika ia mengeluarkan kekuatannya. Ditakutkan akan mempersulit dirinya untuk mendapatkan siapa pelaku pembunuh kakaknya tersebut. Sehingga ia berpura-pura lemah agar pelaku pembunuh kakaknya berani untuk muncul kembali ke tempat ini. Oke, kembali ke cerita. Hingga sampai saat ini, Wang Fan masih menyimpan rasa dendam untuk membalaskan kematian saudaranya tersebut. Bahkan dirinya juga bersumpah. Cepat atau lambat, dirinya akan menemukan pelakunya. Tak lama kemudian, Song Choo juga datang ke tempat ini. Kedatangannya untuk menantang agar kembali bertarung. Di sini Wang Fan lagi-lagi diremehkannya. Bahkan ia juga sempat mendapatkan hinaan oleh Song Choo. Namun hal itu tak membuat emosinya naik. Wang Fan masih bisa bersantui menghadapi sesosok Song Choo yang kekanak-kanakan ini coy. Song Choo yang memiliki temperament tinggi. Dirinya mulai kesal. Sehingga Wang Fan ingin dihajarnya. Untung saja ada Kian. Sehingga Song Choo tidak jadi untuk menghabisinya. Kemudian Kian disuruh kakaknya bernama Lu untuk kembali ke arena. Sementara Wang Fan hanya tinggal seorang diri. Hal mengejutkan terjadi. Song Choo malah datang sendirian ke tempat ini lagi. Di sini ia meminta Wang Fan agar ikut turnamen untuk melawannya. Wang Fan diam tak menjawab. Atas sikap Wang Fan seperti ini. Membuat Song Choo sepontan menendang batu beserta bunga di atas tanah tempat kakaknya meninggal. Song Choo kemudian menyuruh Wang Fan. Jika ingin balas dendam atas perbuatanku ini. Maka datanglah ke arena untuk menghadapi aku. Hahaha. Mau tidak mau. Karena Wang Fan sudah muak atas penindasan yang telah dilakukan Song Choo. Akhirnya Wang Fan memutuskan memakai topeng Raja Harimau Perak. Tujuan ini agar identitasnya tidak diketahui oleh semua orang. Benar sekali. Di atas arena Song Choo menyebut-nyebut nama Wang Fan. Karena ia yakin Wang Fan pasti hadir. Tak lama berselang datanglah Wang Fan yang sudah tertutup oleh topeng. Semua orang di sini tidak mengetahui bahwa pemuda yang tertutup topeng adalah Wang Fan. Namun mereka menganggap dia itu termasuk dari akademi ini juga. Sebab pria bertopeng ini memakai pakaian khas akademi Huang Jin. Saat di sini, Song Choo masih sempat-sempatnya menghina pria bertopeng ini sambil melepaskan sebuah serangan. Tongkosong nyaring bunyinya. Itulah yang pas buat Song Choo yang sok jagoan. Dimana sekali pukul Song Choo mulai oleng. Semua orang yang melihat tidak percaya akan hal ini. Dimana Song Choo sebelumnya dikenal sebagai murid yang kuat. Selain itu, mereka semua juga merasakan kepuasan. Sebab Song Choo selalu bertingkat semaunya. Merasa dimalukan, Song Choo kembali bangkit lalu menyerang Wang Fan. Dengan gerakan ciamik, yakni teknik langkah meteor mampu membuat Song Choo terkapar. Tetua akademi yang melihat teknik langkah meteor yang dikeluarkan oleh pria bertopeng sungguh tidak percaya. Dimana teknik tersebut sangatlah sukar untuk dipelajari. Terlihat dari pakaiannya, mereka sangat yakin. Pria bertopeng ini murid mereka juga. Hingga detik ini masih menjadi tanda tanya, siapakah sesosok pria bertopeng ini? Rupanya Song Choo tak menyerah begitu saja. Dirinya kembali bangkit. Percuma, kali ini Song Choo benar-benar dihabisi oleh Wang Fan. Takatnya yang bernama Song Fei. Setelah melihat adiknya dibikin malu di depan teman-temannya juga tetua akademi ini, lantas saja membuat Song Fei begitu marah. Namun Wang Fan mengingatkan kepadanya untuk tidak melawannya. Karena itu hanya percuma saja. Tetap, dengan gagah berani, Song Fei bersiap menyerangnya. Song Fei adalah murid senior di akademi ini. Kekuatannya jangan diragukan lagi, sebab turnamen sebelumnya dirinya lah yang menjadi juara. Hal itu tak membuat Wang Fan takut. Terlihat dari segala serangan Song Fei mampu dihindari oleh Wang Fan. Dari tiga teknik yang dikeluarkan Song Fei, Ketiganya mampu dihindari olehnya. Disinilah. Sekali lagi Wang Fan mengingatkan agar tidak melanjutkan pertarungan ini. Wang Fan hanya ingin memberi sebuah pelajaran kepada adiknya agar kelak tidak menjadi pemuda yang angkuh. Song Fei yang sudah terlanjur marah, dirinya keras kepala ingin membalaskan dendam adiknya. Karena itu maunya, sangat terpaksa Wang Fan harus memberi pelajaran terhadapnya. Pada akhirnya Song Fei juga terkapal. Setelah pertarungan ini, Wang Fan langsung pergi meninggalkan arena. Atas hal ini, tetua akademi langsung mengumumkan bahwa pemenang untuk turnamen hari ini, yakni Raja Harimau Perak. Malam harinya, semua murid akademi ini membicarakan si Raja Harimau Perak, pria kuat yang memakai topeng. Sampai saat ini mereka masih belum mengetahui siapa dibalik topeng itu coy. Sementara Wang Fan kembali didetangi Kian. Kian mengabarkan bahwa ia menang dan melanjutkan keputaran berikutnya. Kian meminta agar besok hari Wang Fan menyaksikannya saat bertarung. Disini Wang Fan tidak berjanji seutuhnya untuk datang ke turnamen. Namun Wang Fan selalu berdoa untuk kebaikan buat Kian. Wang Fan kemudian berkultivasi untuk meningkatkan lagi kekuatannya. Nah, saat disela-sela itulah, datanglah temannya yang bernama Wentong. Wentong sempat mengagitkannya atas pengakuan bahwa ia mengetahui siapa pria bertopeng Harimau Perak itu. Hmm, untung saja Wentong hanya menduga-duga. Wentong menyebutkan bahwa pria bertopeng itu adalah guru di akademi mereka belajar. Wentong adalah teman dekat Wang Fan. Meski ia salah mengira akan hal itu, Wentong tetap perlu diperhitungkan dengan kekuatannya juga coy. Sebab Wentong tergolong murid yang memiliki bakat luar biasa. Ditambah lagi Wang Fan sempat memberikannya sebuah buku tentang teknik enam persepsi. Lalu Wentong mengira-ngira kembali bahwa tujuan pria bertopeng tersebut lantaran berseteru dengan keluarga Song. Agar tidak salah faham, Wang Fan meluruskan bahwa pria bertopeng itu bukanlah guru dari akademi ini. Jika apa yang dikatakan Wentong menyebar ke telinga para murid lainnya, maka akan berada dalam masalah besar. Yaitu masalah terbesarnya nanti akan menimbulkan perpecahan antara akademi dengan keluarga Song. Itulah alasan mengapa Wang Fan tidak membenarkan apa yang telah diucapkan temannya tersebut. Kemudian Wentong memberikan sebuah berita. Kali ini ia tidak mengira-ngira lagi sebab sebelumnya ia dapat berita ini dari sumber yang dapat dipercaya. Bahwa pria bertopeng berada dalam masalah besar karena sudah berani melukai putra dari keluarga Song. Bahkan Patriak di sana membuat sebuah petisi jika mendapatkan mati atau hidup Raja Harimau Perak maka akan mendapatkan sebuah hadiah yang cukup besar. Pagi harinya, Wang Fan lupa bahwa hari ini pertandingan Kian. Sesaat mau pergi ke arena, datanglah Kian dengan wajah yang murung. Kian baru saja dikalahkan oleh Song Fei, kakaknya Song Chu. Wang Fan kemudian mencoba menghiburnya agar tidak terlena akan kegalauan. Ya, sesekali Wang Fan menanyakan tentang teknik yang saat ini Kian pelajari. Hal itu sudah mampu membuat Kian mulai tersenyum dan melupakan apa yang telah terjadi sebelumnya. Kemudian mereka berdua pun melanjutkan latihan bersama. Singkatnya, sesaat Wang Fan berjalan seorang diri, ia dihadang oleh Sun Bao dan bawahannya. Ya, dia berasal dari keluarga Song juga coy. Sun Bao, kemudian membawanya ke belakang. Ya, tujuan ini untuk meminta penjelasan tentang keberadaan Raja Harimau Perak. Sebab keluarga Song sudah menelaah semuanya. Bahwa Wang Fan ada kaitannya dengan pria bertopeng tersebut. Percakapan mereka disaksikan langsung oleh Wen Tong. Sehingga ia langsung mengabarkan kepada Guru Lu bahwa Wang Fan dalam keadaan bahaya. Sebab dirinya telah dibawa ke belakang oleh orang-orang Song. Guru Lu menganggap perbuatan keluarga Song sangat keterlaluan. Sehingga dirinya mendatangi kekeberadaan mereka. Hmm, setelah kedatangan Guru Lu, mereka pun tidak jadi. Lalu meminta maaf kepada Guru Lu atas perbuatan mereka. Namun sebelum pergi, Sun Bao berbisik kepada Wang Fan. Jika ingin tahu, dalam utama pembunuhan kakaknya, suruh pria bertopeng untuk datang menemui keluarga Song malam ini. Akhirnya Wang Fan pun mendatangi kekeluarga Song seorang diri. Ternyata ini semua hanya jebakan. Bukannya mengatakan, mereka malah ingin menghabisi nyawanya. Disini Sun Bao berlagak sok jagoan. Dirinya juga bawahnya sudah mengepung Raja Harimau Perak. Hal tak terduga terjadi. Belum apa-apa, Sun Bao langsung mengakui kekalahannya. Sebab Sun Bao merasakan kekuatan Raja Harimau ini sudah mencapai di tingkatan ranah Azuri. Ya, sudah dipastikan pria bertopeng ini sesosok pemuda yang bertalenta. Dimana pemuda yang seumuran dengannya sangatlah jarang ditemui. Namun kali ini semuanya melihat secara langsung dengan kepala mereka sendiri. Hal itu terpaksa Patriak Song Hai harus turun tangan untuk menghadapinya. Song Hai dan Wang Fan kekuatannya tak jauh beda. Namun karena Wang Fan masih muda sehingga tenaganya lebih diunggulkan dibandingkan Song Hai. Sehingga Song Hai mengakui atas kehebatannya. Ketika saat ini membuat Song Hai memberikan satu bukti penyebab kematian Wang Feng. Sebelum mati, Wang Feng, nama kakaknya Wang Fan. Pada malam itu, Wang Fan dipanggil oleh Yeon Seng untuk keluar asrama. Untuk selebihnya, Song Hai tidak mengetahui lagi jalan kelanjutannya. Setelah mendengar itu, Wang Fan pun bergegas menetangi Yeon Seng. Song Fei sedikit kesal setelah melihat ayahnya melepaskan Wang Fan begitu saja. Ya iyalah, jika melawan kemungkinan besar dirinya akan kalah. Jadi Song Hai meminta waktu beberapa hari untuk meningkatkan kembali kekuatannya. Tujuan tersebut hanya untuk melenyapkan Raja Harimau Perak. Saat di jalan menuju ke kediaman Yeon Seng, dirinya bertanya-tanya, apakah memang dia pelakunya? Menurut cerita dulu, mereka sangatlah dekat. Untuk kekuatannya, memang benar Yeon Seng lebih tinggi daripada kakaknya tersebut. Namun Wang Fan dibuat bingung. Menurut seorang saksi sebelum mati, kakaknya bersama Yeon Seng sedang mengejar Goya. Sesampai di esrama, Wang Fan melepas topengnya dan langsung mengarah ke kamar Yeon Seng. Siap, lagi-lagi usahanya tak berjalan apa yang diharapkan. Dimana Yeon Seng sudah tak bernyawa lagi, alias telah dibunuh oleh seseorang. Dalam benaknya terbesit, apakah pelakunya mengetahui akan hal ini? Agar jejaknya tidak tercium oleh orang-orang akademik. Menurut salah seorang murid yang sebelumnya sempat menyaksikan, pelakunya seperti seekor serigala. Sedikit banyaknya, orang-orang di sini mengira bahwa pelaku pembunuhan Yeon Seng telah dilakukan oleh klan Auman Serigala Bulan. Terbesit kabar klan Auman Serigala Bulan telah memangsa puluhan klan manusia untuk mengambil darahnya. Hal yang menakutkan lagi, kekuatan dari klan tersebut sangatlah menakjubkan. Bergerak bagai ular, datang dan pergi seperti bayangan. Bahkan, klan itu disebut-sebut titisan para iblis. Membunuh secara acak atau pilih-pilih, sampai sini menambah kebingungan Wang Fan menjadi-jadi untuk mengupas kasus ini. Singkatnya, Guru Lu mendatangi Wang Fan. Sebelumnya, Guru Lu telah mendengar bisikan sumbau saat di belakang siang tadi. Ya, karena Guru Lu memiliki tingkatan tinggi. Dirinya peka terhadap suara, meski volumenya sangat kecil. Akademi ini juga tak pernah melupakan atas kematian Wang Fan. Di sini mengingatkan kembali atas ucapan temannya dulu, bahwa ada dua wakil kepala sekolah akademi ini yang mencurigakan, yakni ada Cheng Jun dan Gu Ki. Gu Ki ini adalah Gu Ya Choy. Oke, Gen Jun. Lantas saja membuat Wang Fan berasumsi, salah satu dari mereka pelaku pembunuhan kakaknya. Atau jangan-jangan mereka salah satu dari serigala tersebut. Sampai sini Wang Fan semakin dibingungkan akan kasus ini. Tengah malam ketika murid lainnya sedang tidur nyenyak, Wang Fan melihat seseorang yang mencurigakan. Sepertinya dialah pelaku atas pembunuhan yang selama ini telah terjadi di akademi. Bahkan Wang Fan merasakan bahwa targetnya malam ini adalah dirinya. Dengan penuh hati-hati agar tidak membangunkan yang lainnya. Wang Fan mengambil topeng juga tongkatnya. Dirinya langsung berlari ke arah luar untuk mengejar orang tersebut. Di sini Wang Fan diajaknya pergi ke tengah arena untuk melangsungkan pertarungan. Di mana orang tersebut berubah menjadi serigala. Berarti memang benar atas kesaksian temannya siang tadi. Tanpa belas kasih, Wang Fan langsung mengalahkan orang tersebut dengan sekali serangan. Manusia serigala ini sudah jatuh terkapar. Tak bisa apa-apa lagi. Wang Fan memintanya untuk mengatakan siapa yang menyuruh orang ini. Beberapa kali Wang Fan mengancamnya. Tetap, orang ini masih kuat dengan pendiriannya. Yang ini merahasiakan siapa tuannya. Hingga akhirnya, ia mati akibat serangan Wang Fan sebelumnya. Di sini Wang Fan sudah sangat yakin. Salah satu dari dua wakil kepala sekolah lah dalam pelakunya. Namun tujuan apa sehingga membunuh muridnya sendiri masih belum diketahui. Setidaknya, besok hari atas kematian manusia serigala ini mampu membuat salah satu di antara mereka mulai gelisah akan terbongkarnya kasus pembunuhan ini coy. Sehingga lambat laun pelakunya pasti akan diketahui Wang Fan. Siang harinya, Tetua beserta Gurulu, juga para murid telah berada di TKP atas matinya manusia serigala. Dikat jasad korban ini terdapat sebuah tulisan yang ditulis oleh Wang Fan. Hal itu sudah cukup membuat dalang utama mulai merasakan gecolak yang menghantuinya. Tetua juga menjelaskan bahwa Raja Harimau Perak membunuh musuhnya ini sangatlah sampel. Yang ini hanya perlu menggunakan satu serangan. Artinya, kekuatan Raja Harimau Perak 11-12 dengan kekuatan yang dimiliki Gurulu. Kemudian Tetua menyuruh Gurulu untuk mengabarkan ke semua orang kota Lingtian bahwa lockdown sudah tidak berlaku lagi. Semuanya tak usah takut lagi akan serangan manusia serigala. Sementara di sebuah ruangan klan Iblis Surgawi, ada Yawu, ia sangat kesal akan tingkah Raja Harimau Perak. Sebab rencana yang diberlakukan oleh Yawu, ini sudah berjalan 10 tahun lamanya. Takutnya Raja Harimau Perak akan mengacaunya. Sehingga ia memerintahkan bawahannya yang bernama Guru Guya untuk membunuh Raja Harimau Perak. Sedikit info coy, Guru Guya inilah pelaku utama pembunuhan Wang Feng, kakaknya Wang Fan. Dengan raut wajah nakalnya, diam-diam ia sudah mengatur sebuah jebakan bagi si Raja Harimau Perak. Singkat cerita, Wang Fan dipanggil oleh Tetua untuk datang ke ruangannya. Di sini Tetua juga mengetahui Wang Fan ada hubungan spesial dengan Raja Harimau. Atas hal itu, Tetua meminta kepada Wang Fan untuk menyampaikan rasa terima kasih karena telah membunuh manusia Serigala. Tetua juga berharap kepada Raja Harimau tak pernah bosan untuk meningkatkan kemampuannya hingga berada di Martial God. Sekali lagi, atas ucapan terima kasih, Tetua melalui perantara Wang Fan memberikan tombak juga pil untuk Raja Harimau Perak. Pil tingkat 6 agar menggunakan Raja Harimau menembus ke ranah jiwa. Sementara tombak ini didapat Tetua dari musuhnya saat bertarung di kota Yunhu. Alasan mengapa Tetua memberikan tombak? Karena sebelumnya ia melihat luka kena tombak di bagian vital manusia Serigala. Dengan tombak ini, Tetua berharap si Raja Harimau Perak akan semakin kuat. Sesaat di luar, Wang Fan didatangi kian. Dirinya mengabarkan dalam 10 hari ke depan ia akan berlatih agar cepat sampai ke ranah 2. Dengan penuh kasih sayang, sekali lagi Wang Fan memberikannya sebuah kata-kata pelucut semangat. Malam harinya, Wang Fan mengkonsumsi pil pemberian Tetua. Di sini ia merasakan efek yang begitu keras. Dengan itu juga, Wang Fan sudah berada di ranah Azuri tingkat kecil. Ya, masih terbilang rendah lah. Untuk meningkatkan kualitas beledirinya lagi, Wang Fan kemudian berlatih menggunakan tombak barunya. Siang harinya tertulis sebuah pesan di dinding bahwa yang berjuluk Serigala Gila menantang Raja Harimau Perak. Tiga hari ke depan Serigala menunggunya di arena hidup dan mati. Setelah melihat itu, Wang Fan langsung meninggalkan tempat tersebut menuju ke penginapan untuk berkultivasi. Seusai berkultivasi, Wang Fan keluar untuk mencari angin. Nah, saat itulah dirinya melihat Wentong lemah tak berdaya. Wentong terluka parah akibat amukan Serigala Gila. Setelah mendengar cerita dari Wentong, Wang Fan langsung bergegas mencarinya. Setelah pengejaran yang cukup jauh, akhirnya Wang Fan berhasil menemukan Serigala Gila. Lagi, Wang Fan tertipu akan jebakannya. Di sini musuh-musuh yang kuat sudah berkumpul untuk mendapatkan kepala Raja Harimau Perak. Ada si rambut putih, si otot, juga wanita bercadar. Meski di kepung lawan yang hebat, tak membuat Wang Fan takut apalagi ciut. Di sini dengan teknik bela diri ciamik, satu persatu mampu ia tenggelamkan. Serigala Gila mendapatkan serangan tombek yang ia lepaskan. Si otot, bahkan si jubah putih berdarah menahan serangan yang dilepaskan olehnya. Wanita bercadar juga ikut andil. Dirinya terkena serangan Wang Fan sehingga cadarnya terbuka. Setelah melihat wajahnya, betapa terkejutnya Wang Fan. Ternyata, salah satu di antara mereka juga berasal dari Akademi Huang Che. Hal itu tak menyurutkan semangat untuk membunuh mereka. Saat keadaan menguntungkan Wang Fan, tiba-tiba, Yao Woo hadir menyelamatkan wanita tersebut. Hal itu dijadikan si rambut putih dan si otot untuk menghabisi Wang Fan. Di waktu yang pas, Tetua dan yang lainnya juga datang ke tempat ini. Tetua menyuruh mereka untuk menghentikan pertarungan. Akhirnya, pertarungan pun terhenti. Sementara musuh-musuhnya kemudian lari meninggalkan tempat ini. Tetua menyuruh Raja Harimau Perak untuk tidak mengejarnya. Karena Tetua tidak ingin masalah ini terus berlanjut. Sebab jika dilanjutkan pasti akan terjadi peperangan yang begitu besar. Singkatnya, Wang Fan masih terngiang-ngiang dengan wajah wanita bercadar yang ia lawan sebelumnya. Penglihatannya saat itu masih belum tidak jelas. Apakah memang benar dia berasal dari Akademi ini atau tidak? Setidaknya sampai sini, Wang Fan sudah mencatat bahwa dia target selanjutnya untuk dimintai keterangan atas kematian kakaknya. Saat di luar, Wang Fan ditemui oleh Guru Guya. Dirinya memberikan apresiasi atas usaha Raja Harimau Perak dalam menggagalkan rencananya. Lalu hal mengejutkan terjadi. Guru Guya terang-terangan mengatakan kepada Wang Fan bahwa dialah pembunuh kakaknya. Setelah mendengar itu, dengan tangan mengepal tersimpan dendam penuh amarah di benak Wang Fan. Alasan Guru Guya membunuhnya, karena dulu Wang Fan telah berani membangkitkan darah rubah bulan putrinya. Selain itu, pembunuhan Yon Seng juga termasuk dalam rencananya. Karena Yon Seng satu-satunya saksi atas kematian Wang Fan. Untuk menghapus jejaknya, sangat terpaksa Guru Guya juga menghabisi nyawanya. Saat di puncak amarah Wang Fan, datanglah Tetua ke tengah-tengah perbincangan mereka berdua. Rupanya setelah melihat wanita bercadar saat di pertarungan siang tadi, membuat Tetua juga mengetahui tentang kelicikan Guru Guya ini. Pada dasarnya, mereka berdua memiliki kekuatan yang sama, yakni di bawah satu tingkatan dari Marty Algot. Sehingga Guru Guya tidak takut. Sebab Guru Guya dikenal memiliki kecepatan setingkat lebih cepat dibandingkan Tetua. Rupanya ekspetasinya salah coy. Tetua juga membawa kepala sekolah untuk menangkap Guru Guya. Pada akhirnya, Guru Guya dikalahkan dengan mudah. Kemudian ia dihukum atas kelakuannya yang telah mengkhianati akademi ini. Sementara Wang Fan diajak kepala sekolah untuk membicarakan beberapa hal. Rupanya kepala sekolah sudah mengetahui bahwa Raja Harimau Perak adalah Wang Fan. Di sini ia meminta kepada Wang Fan agar Wang Fan tetap menjadi Raja Harimau Perak yang selalu berada di sini menjaga klien manusia. Selain itu, ia juga meminta agar Wang Fan terus menggenjut latihannya agar cepat sampai ke Marty Algot. Sebab sebelumnya ada dua murid akademi ini yang telah gagal mencapai tingkatan tersebut coy. Salah satunya putra dari kepala sekolah sendiri. Mereka sebelum berumur 20 tahun telah dibunuh. Kejadian itu tak ingin lagi terjadi kepada Wang Fan. Sepertinya kepala sekolah akan selalu mengawasi juga melindunginya hingga berada di tingkatan Marty Algot. Sementara Yawo sangat kesal atas kematian Guru Goya. Menurutnya kelakuan Guru Goya sangatlah bodoh. Sehingga rencana jahatnya telah tercium oleh orang-orang akademi Huang Jin. Kembali ke tempat Wang Fan, dirinya diberi tiga rencana oleh kepala sekolah. Pertama, malam ini kepala sekolah akan menemani Wang Fan balik ke kampung halaman juga pemakaman kakaknya. Kedua, sementara Wang Fan tidak berada di akademi, kepala sekolah menyuruh orang lain untuk sementara memakai topeng harimau perak. Tujuan tersebut agar orang lain mengira bahwa Raja Harimau bukanlah Wang Fan. Dan yang terakhir, setengah bulan lagi, kepala sekolah akan mengiring Wang Fan ke Menara Yohan Leng untuk berlatih. Agar Wang Fan dengan cepat berada di ranah Azuri tingkat sempurna. Singkatnya, saat di perpustakaan, Wang Fan mendengar murid lainnya sedang membicarakan Raja Harimau Perak. Saat kemunculannya, para murid semuanya lengkap berada di penginapan ini. Hal itu menandakan tidak ada kecurigaan bahwa Wang Fan lah si Raja Harimau Perak yang asli. Ya benar, kepala sekolah memanglah brilian mengatur rencana ini coy. Selagi asik membaca, Wang Fan tak sengaja membaca isi buku tentang teknik terlarang yang diprakarsai oleh klien tertentu. Namun, kata-katanya sangat membingungkan Wang Fan. Sehingga ia salin di kertas kecil agar kelak bisa mempelajarinya kembali. Kemudian Wang Fan membaca lagi tentang teknik terlarang. Barang siapa dapat menguasai teknik tersebut maka akan memudahkan seseorang untuk meningkatkan ranah jiwanya. Hal itu membuat Wang Fan semakin penasaran. Benar sekali, malam harinya Wang Fan langsung berkultivasi juga melatih tenaga dalamnya seperti mana yang ditulis di buku sebelumnya. Pagi harinya, Kian datang ke tempat Wang Fan. Kian baru selesai berlatih. Sehingga hari ini ranah jiwanya sudah berada di tingkatan Emerald. Seperti biasa, Wang Fan memberikan ucapan selamat kepadanya. Sembilan hari kemudian, Yaoo datang ke Akademi ini. Dirinya, Tuan Muda Klan Iblis dalam 20 hari ke depan menantang Raja Harimau Perak untuk bertarung di arena. Jika Raja Harimau tidak menerima tantangan tersebut, maka Yaoo bersumpah Klan Iblis akan menghabisi para klan manusia. Wang Fan setelah menerima berita tantangan tersebut, dirinya akan menerimanya. Namun, Kepala Sekolah sedikit khawatir. Jika Wang Fan menerima tantangan tersebut, takutnya The Next Suan kembali pupus. Selama ia menjabat jadi Kepala Sekolah di sini, sudah dua kali menemukan muridnya yang gagal alias mati sebelum mencapai ranah tingkatan Martial God. Karena ini jalan yang dipilihnya, Kepala Sekolah akhirnya mengirim Wang Fan lebih cepat ke Menara Yuan Leng. Singkatnya, mereka sudah berada di Menara Yuan Leng. Tempat ini adalah saksi tempat Ouyangzi berlatih untuk menjadi paling kuat yang pernah dimiliki oleh klan manusia. Tempat ini juga diliputi aroma obat-obatan. Hal itu dipercaya akan memudahkan Wang Fan untuk menerobus ke ranah jiwa berikutnya. Namun disayangkan, setelah mencoba, hasilnya tak memuaskan. Wang Fan tidak mampu menerobus ke ranah berikutnya. Sebab, jalan yang ia lalui tak sesuai ekspetasi. Harus membutuhkan kemampuan yang lebih tinggi lagi. Meski begitu, Kepala Sekolah tidak menyalahgunakan sepenuhnya terhadap Wang Fan. Dirinya meminta agar Wang Fan berlatih lebih keras lagi. Karena dengan cara itulah ia akan sampai ke ranah jiwa yang diharapkan. Sambil mengembalikan topeng juga tombak Wang Fan. Meski Wang Fan sebelumnya telah gagal mengendalikan kekuatan yang ia berikan. Tetapi, Dekan atau Kepala Sekolah masih mengakui bakat yang dimiliki oleh Wang Fan. Sebab, kekuatan yang ada pada dalam diri pemuda tersebut sangatlah luar biasa. Ya, setelah Wang Fan keluar dari tempat ini, kekuatannya sudah dipastikan berada di ranah Wisdom aliran biru tahap awal. Kepala Sekolah terus berharap kepada Wang Fan agar kelak mampu mencapai ranah Marty Algot dengan cepat. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, Kepala Sekolah sudah gagal menjaga dua muridnya untuk mencapai ranah tersebut. Hari ini, Kepala Sekolah sudah sangat yakin bahwa Wang Fan akan sampai ke tingkatan tersebut. Semua itu tak luput dengan usaha juga doa. Malam hari saat Wang Fan asik berkultivasi, dirinya didatangi Kepala Sekolah. kedatangannya hanya ingin mengatakan kepada Wang Fan bahwa Wang Fan sudah berada di embang ranah kesempurnaan Wisdom aliran biru. Artinya, jalan Wang Fan masih sangat jauh untuk menuju ke ranah Marty Algot. Untuk mencapai ke tahap yang diinginkan, Wang Fan disarankan Kepala Sekolah agar lebih bekerja keras lagi. Siang harinya ada Wang Fan dan Kian saat itu mereka berdua diteraktir makan oleh Wentong rupanya Wentong akhir-akhir ini sangat banyak mendapatkan pundi-pundi rupiah uang yang didapatkan atas hasil kerja kerasnya selama ini yang menjadi seorang detektif yang memberikan informasi rahasia kepada para murid yang ada di akademi ini selama masih tertarik dengan kenarja Wentong maka mereka akan memberikannya sedikit cuan. Ya pekerjaan barunya ini tak terlepas dari bantuan Wang Fan sebab Wang Fan lah yang dulu memberikan metode ini kepadanya. Atas ucapan terima kasih Wentong ia mengajaknya untuk makan-makan ditambah lagi jika suatu saat nanti Wang Fan meminta bantuannya maka dengan senang hati ia akan membantunya. Selain itu Wentong juga mengeluarkan ranah jiwanya yang saat ini ia capai yakni di tingkatan one step forward dengan apa yang dicapai Wentong saat ini dirinya sudah bisa dikatakan sebagai murid jenius di akademi ini. Lalu Wentong menatap ke arah wajah Wang Fan dengan tatapan penuh kasih. Ya benar dengan dugaan Wang Fan tatapan tersebut mengandung sebuah arti bahwa Wentong juga meminta informasi tentang Raja Harimau terhadapnya sebab semua murid sini sudah mengetahui bahwa Wang Fan ada hubungan spesial dengan Raja Harimau perak. Jika ia mengetahui tentang informasi Raja Harimau maka akan mengudahkan Wentong mendapatkan pundi-pundi rupiah untuk kelangsungan hidupnya. Saat ini Wentong hanya mengetahui apa yang orang lain ketahui. Artinya hanya beberapa saja seperti membunuh sergala iblis dan mengalahkan kelompok Yawo. Wentong mencoba merayu Wang Fan untuk menceritakan lebih dalam lagi tentang Raja Harimau. Tentunya Wang Fan menolak namun Kian juga merayu Wang Fan agar menceritakan sedikit saja tentangnya. Akhirnya Wang Fan pun luluh ia mulai menceritakan bahwa Raja Harimau telah kembali dan menerima tantangan Yawo bertarung di arena. Mendengar itu Wentong juga Kian sangatlah senang sebab mereka yakin bahwa Raja Harimau akan mampu mengalahkan Yawo. Maka dengan itu kelan manusia tidak lagi takut dengan ancaman mereka yang sempat ingin memporak perandakan umat manusia. Lalu Wentong mengatakan lagi kepada Wang Fan bahwa Raja Harimau Perak sudah mencapai ranah Martialgo. Selain itu ia juga dilatih oleh seorang master tertinggi kedua dari Huan Jin selama tiga hari tiga malam. Hmm entah dari mana Wentong mendengar berita seperti itu sehingga Wang Fan ingin menuruskannya agar kelak tidak terjadi kesalahpahaman. Belum sempat menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi datanglah Sung Choo dan Song Fei ke tempat ini. Rupanya Sung Choo bersaudara ini telah mendengar beberapa poin pembicaraan Wang Fan dan lainnya. Ya dengan keyakinan yang tinggi Sung Choo mengatakan bahwa Raja Harimau Perak tak akan menang melawan Yawo dari klan iblis surgawi. Lupanya Sung Choo masih menanam rasa dendam di hatinya. Meski ia sama-sama berasal dari klan manusia keluarga Sung malah mendukung Yawo yang pada dasarnya dari klan iblis memenangkan pertarungan nanti. Hal itu membuat Wentong sedikit mencurigai bahwa keluarga Sung bukan berasal dari manusia. Hal itu membuat Sung Choo marah dan ingin dengan cekatan Wang Fan langsung menepis serangan Sung Choo. Atas hal ini membuat Sung Choo langsung tinggi darah. Dirinya langsung mengambil ancang-ancang untuk menyerang Wang Fan. Karena tak ingin dicurigai Wang Fan pun tak bergerak sedikitpun saat Sung Choo melepaskan serangan. Secara tiba-tiba datang Kian yang langsung menyerang Sung Choo. Hal itu membuat pipinya lebam. Song Fe merasa terhina setelah adiknya diperlakukan seperti ini coy. Dirinya pun mencoba untuk menyerang Kian. Setelah melihat aura yang ditimbulkan Kian, dirinya pun tidak jadi ingin menyerangnya. Sebab Kian sudah berada satu level lebih tinggi dibandingkan dirinya. Padahal kemarin Kian baru saja ia kalahkan di turnamen. Kok tiba-tiba hari ini dia menjadi kuat? Ya betul coy. Karena berkat kakaknya lah Kian dengan cepat meningkat ke ranah jiwa berikutnya. Sedikit informasi kakak Kian ialah guru lo sehingga Kian mendapatkan pelajaran lebih di akademi ini. Akhirnya Song Fe dan adiknya balik ke rumahnya untuk mengatur rencana untuk menenggelamkan Wang Fan juga teman-temannya tadi. Saat di rumah Song Chou penuh dengan amarah dirinya akan secepatnya membalas Wang Fan dan lainnya. Menurut Song Fe tindakan Song Chou sangat berseko sebab Wang Fan telah dijaga oleh Kian sehingga kesempatan untuk membunuhnya sangat sulit didapatkan. Hal ini membuat mereka tambah pusing. Bagaimana caranya membunuh Wang Fan? Di sela-sela itulah Yawo datang ke istana keluarga Song ia kedatangannya untuk membantu keluarga Song agar cepat menerobos kekuatan jiwa berikutnya. Awalnya kakak beradik ini menolaknya sebab mereka tidak yakin dengan apa yang dikatakan oleh Yawo sebab pada dasarnya manusia dan ibis bak air dan minyak yang tak pernah menyatu. Tiba-tiba Song Hai ayo mereka juga datang ke hadapan Yawo dirinya memohon kepada Yawo untuk membantunya agar bisa membunuh Wang Fan bahkan Song Hai bersumpah akan selalu memberikan beberapa pil kepada Song Hai agar cepat menerobos ketingkatan berikutnya. Begitupun dengan Song bersaudara mereka berdua juga mendapatkan beberapa benda penting untuk kelangsungan bela dirinya. Kembali ke kedai saat itu mereka bertiga melanjutkan makannya. Rencananya setelah selesai makan-makan Wintong akan menjual informasi tentang si Raja Harimah Perak bahwa ia menerima tantangan Yawo. Sementara Kian dan Wang Fan berlatih di halaman terbuka. Seusainya mereka didatangi Gurulo alias kakak kandung oleh Kian. Kian dengan sumringah mengabarkan kepada kakaknya bahwa dirinya sedikit lagi mampu menguasai teknik terbang bintang abadi. Seperti pada umumnya Gurulo adalah sesosok kakak yang sangat perhatian kepada adiknya. Dirinya memberi kata-kata motivasi agar kelakian mampu melampauinya. Hal itu tidak luput dengan usaha dan kerja keras agar mendapatkan hasil yang maksimum. Hari ini Gurulo juga berhasil menerobos ranah jiwa wisdom aliran biru tahap awal. Ya tanpa diketahui mereka berdua ternyata Wang Fan selangkah mendahulih daripada Gurulo coy. Sementara Gurulo yang melihat adiknya begitu dekat dengan Wang Fan sepertinya ia tak terlalu suka akan hal ini. Sebab jika terus dibiarkan maka akan mengganggu kelangsungan adiknya dalam perjalanan bela dirinya. Sehingga Gurulo meminta kepada Wang Fan untuk mengurangi hubungan diantara keduanya. Ya karena Wang Fan dianggap pemuda yang tidak memiliki kekuatan jiwa. Sehingga jika suatu saat terjadi kenapa-napa terhadap adiknya pastinya Wang Fan tidak bisa untuk diandalkan. Wang Fan setelah mendapatkan siraman rohani darinya. Ia hanya bisa diam dan berlalu pergi meninggalkan Gurulo. Malam ini adalah malam terakhir persiapan Wang Fan untuk melangsungkan pertarungan melawan Yawo. Di saat Wintong tertidur pulas, dirinya lagi-lagi didetangi oleh Dekan alias Kepala Sekolah. Kepala Sekolah saat itu menyaksikan proses terobosan Wang Fan yang begitu dahsyat. Apa yang dilakukan oleh Wang Fan saat ini lebih hebat dari Yawo. Sebab Yawo bisa berada di tingkatan ini. Yani tingkat wisdom aliran biru menuju kesempurnaan. Meski sebelumnya Wang Fan belum bisa menaklukan tugas saat di pagoda Yonling. Kemampuan Wang Fan masih terbilang sangat luar biasa. Di sini Kepala Sekolah kemudian mengatakan kepadanya bahwa sebelumnya ia telah mengatur ulang identitas Raja Harimau Perak. Yani usianya 25 tahun berprofesi sebagai senior di Akademi ini. Hal itu dilakukan agar para murid tidak mencurigai bahwa Raja Harimau Perak adalah Wang Fan. Singkatnya Kepala Sekolah pergi ke halaman. Di sini ia didatangi oleh Tetua. Tetua sangat senang bahwa dia baru saja melakukan terobosan ketahapan berikutnya. Hal itu mengundang suara yang begitu keras sehingga Kepala Sekolah sedikit kesal akan tingkah lakunya. Sebab jika seperti ini takutnya akan mengganggu Wang Fan yang lagi beristirahat. Sehingga Kepala Sekolah harus memberi tetua sedikit pukulan manja. Yang harinya di perpustakaan, Wang Fan yang haus ilmu, dirinya selalu membaca buku tentang seni bela diri. Berbeda dengan Wentong. Dirinya terus saja mengoceh bahwa besok hari adalah hari dimana perjanjian Yawo melawan Raja Harimau Perak akan dilaksanakan. Wentong khawatir terhadap si Raja Harimau Perak. Jika ia tidak datang maka hal buruk akan terjadi terhadap klan manusia. Wentong yang melihat ekspresi Wang Fan biasa-biasa saja. Tentunya membuat Wentong sangat kesal seakan akan Wang Fan tidak memperdulikan nasib klan manusia ini. Wentong menyuruh Wang Fan untuk mengabarkan kepada si Raja Harimau bahwa akhir-akhir ini klan Iblis sering mengacau di Akademi Huan Jing. Tak lama dari itu Kian juga datang. Ia membenarkan atas ucapan Wentong sebelumnya. Di sini Wang Fan menceritakan bahwa yang sebenarnya kedatangan si Raja Harimau Perak hanya untuk menyelidiki atas kematian Wang Feng kakaknya. Ya sehingga mereka berdua beranggapan bahwa Raja Harimau Perak adalah murid senior di Akademi ini. Kemudian Wang Fan meneruskan karena pembunahan yang kakaknya sudah diketahui yakni Guru Goya membuat si Raja Harimau akhir-akhir ini telah menghilang tanpa jejak. Namun kemungkinan besar Raja Harimau akan datang kembali ke tempat ini sebab ia akan memenuhi tantangan dari Yawo. Mendengar itu lantas saja membuat Wentong juga Kian sedikit lega. Masih di perpustakaan di saat Wentong dan Kian pergi datanglah Guru Lu kehadapan Wang Fan. Guru Lu meminta Wang Fan agar menemukannya dengan Raja Harimau Perak. Di sini Wang Fan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Guru Lu yang melihat Wang Fan seperti ini dirinya pun memutuskan untuk tidak jadi. Ia kemudian meminta Wang Fan untuk menyampaikan beberapa pesan salah satunya tentang profil Yawo. Yawo saat ini sudah berusia 23 tahun. Ia telah menjadi tuan muda di Klan Iblis Surgawi. Ranah jiwanya sudah berada di tingkatan Wisdom Biru tahap penyempurnaan. Saat ini Klan Iblis memiliki 17 pewaris Golden Martial God. Dari 17 Yawo berada di peringkat 9. Artinya kekuatan Yawo cukup terbilang sangat menakutkan. Bahkan di gadang-gadang sebelum usia 30 tahun Yawo akan mencapai di tingkatan Golden Martial God. Untuk teknik bila dirinya Yawo menggunakan kipas tulang Iblis. Selain itu Yawo juga menyimpan teknik rahasia yang mematikan. Atas informasi yang diberikan Gurulu setidaknya Raja Harimau Perak akan selalu waspada. Gurulu sangat berharap agar Raja Harimau Perak memenangkan pertarungan tersebut. Karena semua ini akan menentukan nasib kedua klan yang saat ini bersetegang. Sebab atas berita tersebarnya tentang Raja Harimau semenanjung kerajaan semakin memanas. Kabarnya si Raja Harimau kini menjadi boron oleh mereka. Kemudian Wang Fan pergi menuju penginapan. Di sini ia bersumpah akan memenangkan pertarungan nanti demi membangkitkan lagi ras manusia yang pada dasarnya saat ini mengalami kemunduran setelah Suwan yang berpangkat sebagai Golden Martial God Google. Singkatnya Wintong dan Wang Fan sudah berada di tempat penginapan. Di sini ia mengabarkan bahwa Yao Lei juga hadir menyaksikan pertarungan antara Yaoo melawan Raja Harimau. Untuk kedudukan Yao Lei sampai sini masih belum dijelaskan sejarah rinci. pagi harinya Wintong pun mengajak Wang Fan untuk menyaksikan pertarungan apa. Hmm Wang Fan dengan wajah kepalsuan ia berpura-pura. Masih banyak tugas yang belum ia selesaikan sehingga Wintong tidak mencurigai bahwa si Raja Harimau adalah sahabannya sendiri. Serasa sudah aman Wang Fan mendatangi ke tempat kepala sekolah. Kepala sekolah berjanji kepada Wang Fan jika memenangkan pertarungan nanti maka ia akan mendapatkan satu slot untuk berlatih di kota dewa. Karena kepala sekolah menganggap tempat itu adalah tempat paling aman agar identitas Wang Fan tidak diketahui oleh murid lainnya. Sebelum pergi Wang Fan juga diberikan beberapa fail olehnya. Fail tersebut tentunya sangat membantu saat pertarungan berlangsung. Sekali lagi kepala sekolah mengingatkan agar Wang Fan berusaha untuk memenangkannya. Karena ini hanya sebuah ujian kecil sebab setelah ini ujian akan terus-menerus menghentui Wang Fan untuk berada di Golden Martiagor. Sementara orang-orang dari klan Iblis telah hadir ke tengah-tengah arena. Ada si otot, si rambut putih, serigala gila, dan yao. Keluarga Sung juga hadir menyaksikan pertarungan ini. Sementara di sebelahnya ada yaoleh. Dia salah satu yang terkuat di klan pedang tirani. Koreksi kalau salah ya coy. Sebab disini belum dijelaskan secara rinci siapa yaoleh ini. Sementara dari ketinggian ada kepala sekolah juga bawahnya. Ya, dialah orang yang menjadi peran pengganti Raja Harimau Perak. Selagi Wang Fan pergi ke Pegoda Yuan Leng. Sebelumnya orang ini juga pernah berhadapan dengan para klan Iblis. Untung saja selama ia menjadi pemeran pengganti, identitasnya masih belum diketahui oleh mereka. Ya, tapi sayang coy adegan tersebut tidak ada di video ini. Oke, geng, co. Kembali ke arena. Hari ini si Raja Harimau datang dengan pakaian yang sedikit berbeda dari apa yang dilihat oleh klan Iblis sebelumnya. Hmm, mereka kembali tertibu daya coy. Mereka menganggap bahwa si Raja Harimau Perak ialah si Raja Harimau yang mereka kenal. Mereka menganggap bahwa dirinya hanya mengubah pakaian juga tombaknya agar terlihat lebih sangar. Kembali ke tengah arena. Di sini Yawo mengungkit kembali kejadian sebelumnya. Dimana jika tidak ada tetua akademi ini kemungkinan besar si Raja Harimau sudah mati di tangannya. Rupanya mulut Yawo sama persis dengan wanita zaman sekarang. Dirinya sangatlah sombong dan memamerkan cerita tentang kehebatannya. Meski begitu Raja Harimau hanya diam. Membuat para murid akademi ini begitu takjub akan sikapnya. Bahkan hal mengejutkan terjadi. Raja Harimau meminta Yawo peraturan pertarungan ini dirubah. Yang sebelumnya hanya sebatas pertarungan biasa. Kali ini Raja Harimau meminta pertarungannya menjadi hidup dan mati. Tentu saja membuat Yawo sangat bergairah atas apa yang dipinta oleh Raja Harimau perak. Tapi ada tapinya coy Raja Harimau meminta pertarungan ini hanya dilakukan diantara mereka berdua alias tanpa ada ikut campur orang lain. Hmm rencana ini terbilang brilian. Sebab kedatangan Yaoli ke sini untuk mengacau pertarungan ini jika nantinya Yawo kalah. Akhirnya Yawo pun menandatangani perjanjian kontrak ini dan pertarungan pun dimulai. Terima kasih. Semua orang yang menyaksikan tak percaya melihat kehebatan si Raja Harimau perak dimana ia mampu menandingi kekuatan yang dimiliki oleh Yawo. Bukan itu saja Yawo malah dibikin kesusahan saat menghadapinya. tak terima atas hal ini Yawo kemudian mengeluarkan jurus kipasnya. Terima kasih telah menonton Sungguh luar biasa Serangan kipas yang dilancarkan oleh Yawo Mampu ia tahan Kemudian Yawo mengeluarkan teknik rahasianya Sontak saja membuat kubu klan Ibi Surgawi Merasa sangat yakin si Raja Harimau Tak mampu menahan serangan tersebut Terima kasih telah menonton Sukar dipercaya Dengan teknik langkah meteor Yawo berhasil dikalahkan oleh si Raja Harimau Namanya juga penjahat coy Meski sudah ada ikatan perjanjian di awal pertarungan Mereka para klan Ibi Surgawi malah mengingkari hal ini Yauli dan lainnya langsung menyerang Wang Fan Keluarga Song juga ikut-ikutan membela klan Iblis Alhasil Terjadilah perkelahian besar saat disini Disini si Raja Harimau mampu mencetukkan beberapa musuhnya Dengan teknik belan diri yang cukup ciamik Si Austin namanya Rupanya ia mengetahui teknik yang dipakai si Raja Harimau Ia dirinya berlari ke arah hutan untuk menunggu waktu yang pas Dimana teknik Raja Harimau hanya mampu bertahan sebentar saja Setelah cukup jauh aksi saling kejar-kejaran Si Raja Harimau mulai merasa kehabisan tenaga Si Austin dengan kesembungannya lalu menghampiri Raja Harimau Dan Si Austin tertipu atas trik Raja Harimau yang saat itu berpura-pura untuk mengelabuinya Alhasil Si Austin terjatuh ke sebuah jurang Wang Fan akhirnya mulai merasakan efek samping setelah mengeluarkan teknik tersebut Dirinya terbaring di tanah tak bertenaga Tiba-tiba hal mengejutkan terjadi Sung Chu ternyata diam-diam mengikutinya Disini Raja Harimau ingin dihabisinya Nah Raja Harimau kemudian mengajarnya ngobrol Lalu membuka topengnya Betapa terkejutnya Sung Chu Ternyata si Raja Harimau perak Adalah Wang Fan pemuda yang selalu ia remehkan saat di akademi Tanpa banyak bahasa-bahasa lagi Sung Chu dihabisinya dengan sekali serangan Si Raja Harimau kemudian didatangi oleh Kepala Sekolah Disini Kepala Sekolah sangatlah kagum Efek samping teknik rahasia tak berpengaruh terhadapnya Sehingga Kepala Sekolah menanyakan akan hal ini Wang Fan kemudian memperlihatkan secari kertas yang ia tulis sendiri Kepala Sekolah semakin kagum saja Sebab ilmu yang didapat muridnya ini sangat sukar untuk dimengerti Namun Wang Fan dengan mudah menaklukkan teknik tersebut Tak lama kemudian Datanglah barang pengganti Disini Kepala Sekolah menyuruhnya untuk memakai topeng Dan pergi ke kota Dewa Berita tersebut nantinya akan disebarkan ke pelosok-pelosok desa Sampai sini tujuan Kepala Sekolah masih belum diketahui secara pasti coy Sementara keluarga Sung dan kelompok Yaoli berkumpul di tengah hutan Tak lama kemudian Xiaosan juga datang ke tempat ini Rupanya ia masih hidup meski terpental ke sebuah jurang Disini mereka kemudian mengatur rencana untuk membunuh si Raja Harimau Perak Ya mereka rupanya juga mengetahui bahwa si Raja Harimau Perak sedang menuju kota Dewa untuk proses pemulihan Singkatnya Wain Tong mendapatkan kabar Lalu ia menceritakan kepada Wang Fan yang saat itu dianggap tidak menyaksikan pertarungan yang begitu besar terjadi di akademi ini Kabarnya bahwa Kepala Sekolah mengantar si Raja Harimau bersama 10 orang yang memiliki ranah jiwa yang cukup tinggi Hal itu untuk mengantisipasi akan terjadi sesuatu hal buruk saat di perjalanan Bahkan tetua sebelumnya telah melancarkan serangan ke keluarga Sung Namun sayangnya semua keluarga Sung telah lari bersembunyi di balik klan iblis surgawi Besok harinya tersirat kabar Beberapa dari mereka telah gugur saat dalam pengejaran ke arah kota Dewa Semua itu tak luput atas bantuan seseorang yang berpangkat Golden Martial God yang berasal dari klan manusia Singkatnya saat itu Guru Lo dan para murid akademi ini sedang berada di luar Disini Guru Lo menceritakan beberapa kejadian yang telah terjadi Yakni Yaoli dan beberapa pasukannya masih bisa lari menyelamatkan diri Sementara kurang lebih 30 penjaga alias prajuritnya berhasil dihabisi oleh petinggi dari klan manusia Tak lama dari itu Serigala Gila datang ke hadapan mereka Disini Serigala Gila menantang klan manusia untuk bertarung hidup dan mati Ya Serigala Gila salah satu yang masih selamat di kubu klan iblis coy Rencananya klan iblis masih memiliki beberapa amunisi untuk bertarung Ada dari klan rubah yang bernama Shinsu dan Seme Sampai sini gejolak yang melanda antar klan manusia dan iblis sepertinya tidak ada jalan untuk berdamai Malam harinya Guru Lo mengatur strategi untuk semua muridnya Disini ada 4 orang murid yang disuruh memimpin untuk menggali informasi tentang lawan yang mereka hadapi Alhasil siang harinya mereka pun langsung on the way masuk ke dalam hutan Sementara Guru Lo dan Wang Fan bertinggal diri disini Guru Lo tak mempermasalahkan Wang Fan tak ikut Karena ia tahu Wang Fan tidak memiliki keahlian bela diri Takutnya jika ia ikut nantinya akan menjadi beban tim Singkatnya mereka didatangi oleh wanita yang belum diketahui namanya Ya sebut saja namanya Bulan Bulan dan Guru Lo langsung melakukan aksi serang satu sama lain Bulan kemungkinan besar berasal dari klan iblis Kekuatannya sungguh luar biasa Andai saja tidak ada Wang Fan Kemungkinan besar Guru Lo akan kalah dengan mudah Di setiap langkah Guru Lo mendapatkan arahan dari Wang Fan Bahkan tentang teknik membangkitkan kekuatan Ying dan Yang Hal ini membuat si Bulan langsung pergi Sebab jika ia terus memaksa untuk bertarung sama saja dengan bunuh diri Singkatnya Guru Lo sangat kagum atas pengetahuan Wang Fan Ia Guru Lo mengakui Wang Fan murid yang suka membaca Mungkin itulah sebabnya ia dapat mengetahui tata cara bertarung Sampai sini Guru Lo tidak ada curiga sedikit pun Bahwa muridnya Wang Fan memiliki kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan dirinya Nah sesaat Guru Lo pergi Bulan kemudian datang ke tempat ini Rupanya Bulan penasaran dengan bakat yang dimiliki oleh Wang Fan Dirinya menyuruh Wang Fan agar tidak mengajarkan kepada Guru Lo Selain itu Bulan juga mengancam untuk membunuh Wang Fan Sebab berita tentang hubungan dengan si Raja Harimau Perak sudah menyebar ke seluruh penjuru Wang Fan hanya diam dan menunggu Jika Bulan berani menyerangnya maka dengan terpaksa ia harus mengeluarkan jiwa asli Tersirat kabar bahwa si Raja Harimau Perak telah gugur dalam pertarungan Menurut cerita sang Bulan Raja Harimau telah jatuh ke sebuah jurang yang begitu dalam saat perkelehannya menuju kota Dewa Namun sayangnya sampai saat ini keberadaan Raja Harimau tidak ditemukan lagi batang hidungnya Jadi artinya belum bisa dipastikan apakah dia mati atau masih hidup Sampai sini Bulan tidak mengetahui Siapa sangka si Raja Harimau Perak asli ialah Wang Fan yang ada di hadapannya Setelah mendengar penjelasan Bulan membuat Wang Fan merasakan dilema Sebab dirinya saat ini berada dalam ancaman Bulan Ingin melawan takutnya sesuatu buruk akan terjadi Sebaliknya jika diam saja hmm pastinya akan diinjak-injak Setelah berpikir beberapa detik Wang Fan memutuskan bertingkah konyol Dirinya mengatakan kepada Bulan bahwa Raja Harimau akan menyelamatkannya Sedangkan Bulan tanpa banyak pikir lagi Ia membawa Wang Fan masuk ke dalam hutan Alasan ia membawa karena Bulan mengetahui bahwa Wang Fan memiliki kecerdasan di atas rata-rata Siapa tahu ya kan, Kelak akan membantu Bulan untuk berkultivasi meningkatkan kemampuannya Saat di perjalanan, Wang Fan mencoba membuyarkan pikiran Bulan Saat ini Bulan telah berpisah dengan kelompok lainnya Hal ini dijadikan Wang Fan untuk membicarakan nama Kuang Lang Tuan muda dari klan iblis surgawi Jika Kelak ia terbunuh, maka akan membuat perpecahan di antara klan mereka berdua Mendengar itu, Bulan malah marah kepada Wang Fan Jika terus bicara, dirinya tak segan untuk memotong lidah Wang Fan Sedikit info coy Bulan berasal dari klan Serigala Dirinya dikenal wanita yang memiliki kekuatan begitu aduhai Singkatnya mereka berdua bertemu dengan monster iblis tingkat 5 Yakni Kerbau Giyo Putih Kerbau tersebut langsung menyerang ke arah mereka Hal ini dijadikan Wang Fan untuk lari Sehingga ia selamat dari ancaman Bulan Kekuatan Bulan rupanya masih belum cukup untuk melawan Kerbau tersebut Jika terus begini, takutnya kawanannya akan datang kemari Sehingga Bulan memutuskan untuk lari juga coy Wang Fan saat ini sudah berada di pinggiran gunung Fion Dirinya bertemu lagi dengan monster lainnya Menurut isi buku yang ia baca Seharusnya kelompok monster iblis tingkat 5 berada di pedalaman gunung Tetapi hari ini sangat banyak monster berkeliaran di luar Hal ini membuat Wang Fan merasakan ada sesuatu yang dijaga oleh monster ini Untuk sementara, Wang Fan lari menyelamatkan diri sambil mencari tahu arti dari semua ini Setelah cukup lama pelariannya Kini Wang Fan sudah berada di dalam goa Benar sekali dengan dugaannya Dirinya melihat sebatang anggrek peri putih Anggrek ini bisa tumbuh meski tidak terkena cahaya matahari Sampai sini akhirnya kita mengetahui Tujuan monster binatang iblis ini coy Bahwa kelompok tersebut menunggu anggrek untuk mekar Sebab barang siapa yang dapat mengkonsumsi bunga anggrek ini Maka akan memudahkan seseorang untuk menyerap kekuatan bumi Hari ini Wang Fan sangat beruntung telah mendapatkannya Setelah mendapatkan anggrek tersebut Wang Fan harus berhadapan lagi dengan dua monster Dengan mudah, Wang Fan keluar lalu pergi meninggalkan tempat ini Nah saat di jalan Dirinya bertemu dengan kelompok penjahat yang dipimpin oleh serigala gila Sekarang Wang Fan memiliki sebuah rencana Yakni memancing monster tersebut untuk keluar dan menyerangnya Lalu ia arahkan ke hadapan musuh-musuhnya ini coy Sementara di tempat lain Ada guru lo dan murid-murid lainnya Mereka semua sudah menyelesaikan tugasnya masing-masing Di sini guru lo masih penasaran dengan sesosok Wang Fan Sepertinya ia sangat salah menempatkannya di bagian logistik Sehingga guru lo berencana Untuk ke depannya menempatkan Wang Fan di bagian yang pas dengan talentanya Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan Bulan Bulan mengatakan bahwa Wang Fan sudah mati di lahap monster iblis hutan ini Hal itu sangat disayangkan Sebab Akademi Huang Jin telah kehilangan sesosok murid yang berbakat Merasa tak terima atas matinya Wang Fan Guru lo langsung menyerang Bulan Karena terlalu banyak lawan yang ia hadapi Bulan memutuskan untuk pergi lagi meninggalkan mereka semua Kembali ke tempat Wang Fan Dirinya sedang melakukan kultivasi dengan bantuan Anggrik Peri Putih Dengan benda ini akan mempercepatnya meningkatkan kualitas bila dirinya Yang sebelumnya kepala sekolah memprediksi 3 tahun lagi Wang Fan akan berada di ranah tingkatan Heart Pole Ungu Berkat Anggrik tersebut Setidaknya Wang Fan kurang dari 3 tahun akan berada di tingkatan yang disebutkan tadi coy Lalu Wang Fan melanjutkan perjalanannya Dirinya tak sengaja bertemu dengan Yan Leng dari klan Zian Kedatangannya membuat kecurigaan Wang Fan Sebab sebelumnya klan Zian tidak ada masalah dengan klan manusia Wang Fan berasumsi Pasti klan Zian bekerja sama dengan klan iblis surgawi untuk melenyapkan klan manusia Sedangkan Wang Fan lagi-lagi datang ke tempat klan manusia Kali ini ia membawa pasukannya untuk bertarung melawan kelompok Hurulo Saat suasana semakin panas Klan Zian juga datang Ya benar Klan Zian yang dipimpin oleh Yan Leng Juga ingin menghabisi klan manusia Yan Leng Nguak dengan kelakuan klan manusia Terutama Gurulo yang ia anggap salah satu paling sombong di antara klan manusia Gurulo memperingatkan kepada klan Zian untuk tidak ikut-ikutan dalam urusan ini Sebab klan manusia dan Zian sebelumnya tidak pernah berseteru satu sama lain Gurulo juga menambahkan Selama ini klan manusia tidak pernah bikin masalah Mereka selalu baik terhadap klan lainnya Malah sebaliknya Akhir-akhir ini klan iblis surgawi dan pedang tirani Yang selalu buat masalah bahkan menentang semua klan manusia Karena ini mau mereka Gurulo terpaksa harus meladeninya Yan Leng mencoba melepaskan serangan lima pisau kepada Gurulo Dengan mudah serangan tersebut dipatahkan oleh Gurulo coy Alah hasil perkelahian pun terjadi Kekacauan ini dijadikan bulan untuk membantu klan Zian agar bisa membunuh Gurulo Wang Fan yang melihat kejadian ini Niat hati ingin menolong Namun ditakutkan repotasinya akan ketahuan Sehingga Wang Fan memiliki sebuah rencana Yakni memancing kawanan monster binatang iblis agar keluar dari tempatnya Wang Fan mengambil benda yang mereka jaga selama ini Lalu ia lari mengarah pusat pertempuran Dengan kecerdasannya Wang Fan menaruh helai demi helai benda tersebut ke tubuh lawannya Sehingga monster binatang iblis dengan brutal menyerang mereka Akhirnya semuanya lari tak beraturan Sementara klan manusia semuanya selamat Singkatnya Gurulo ingin bicara empat mata dengan Wang Fan Pertama-tama Gurulo meminta maaf atas kejadian sebelumnya Dimana Wang Fan sempat ditangkap sang bulan Ditambah lagi Wang Fan hampir terbunuh akan serangan monster binatang iblis Kedua, yang akan datang Gurulo akan selalu menjeganya dari serangan para musuh-musuhnya Ketiga, ia berterima kasih atas arahan Wang Fan yang membuat sedikit banyaknya Faham akan teknik Ying dan Yang Dan lagi, bulan kembali datang menghampiri para klan manusia Tung saja suruh datang Sehingga perkalian pun lagi-lagi terhenti Karena mereka, para musuhnya, semuanya lari Singkatnya mereka membicarakan tentang Raja Harimau Perak Terutama Gurulo Ia bertanya tentang keadaan Raja Harimau Perak Menurut Soro, ceritanya sangat panjang Kemungkinan besar Raja Harimau Perak masih selamat Namun keberadaannya masih belum diketahui Sedang memburu keberadaannya Sedangkan para musuh, terutama dari klan pedang tirani Wang Fan yang mendengar ini Ia pun harus mencari tahu keberadaan si peran pengganti Raja Harimau Perak Sebelum melanjutkan petualangannya Wang Fan memberikan sisa bunga anggrik yang ia dapatkan di pinggiran gunung sebelumnya Setelah menelannya Kian akan mudah menyempurnakan tubuh perang dalam satu gerakan Terlama kemudian, Gurulo juga datang ke tempat ini Gurulo sangat terkejut setelah melihat adiknya Berhasil menerubus kerana Wisdom Martial Aliran Biru tahap awal Semua ini berkat bantuan sebuah benda yang bernama bunga anggrik giyok putih Semua ini berkat bantuan sebuah benda yang bernama bunga anggrik giyok putih Siang harinya, Wang Fan mencari keberadaan si Raja Harimau Perak Saat di jalan, ia melihat si otot dan si rambut putih sedang bertarung melawan monster binatang iblis Ya, kedua orang ini ingin mengambil buah giyok yang dijaganya Saat mereka bertarung, dijadikan kesempatan bagi Wang Fan untuk mengambil buah giyok tersebut Kemudian ia telan dan langsung melakukan kultivasi Dengan apa yang didapatnya dalam jangka dua bulan, bahkan bisa lebih cepat lagi Wang Fan akan berada di ranah Heartpol Roh Uwu Selanjutnya, Wang Fan melanjutkan petualangannya untuk mencari si Raja Harimau Perak Saat di perjalanan, Wang Fan melihat si penjaga dewa iblis Yang namanya Majing Majing termasuk orang terkuat kelima di klan iblis surgawi Dirinya juga mencari keberadaan si Raja Harimau Perak Dengan mendapatkan kepala Raja Harimau Maka otomatis ia akan mendapatkan sebuah pangkat spesial di klan iblis surgawi Wang Fan mulai merasakan Sepertinya si Raja Harimau Palsu sedang berada tak jauh dari sini Setelah tak jauh pencariannya, Wang Fan menemukannya di dalam gua Dia bernama Gauzi Gauzi meminta maaf atas kecerobohannya Sehingga ia kalah dalam pertarungan Gauzi juga merasa bangga setelah mendapatkan peran sebagai Raja Harimau Perak Singkatnya, Wang Fan mengambil kembali topeng Raja Harimau Perak Ia berniat untuk mengalihkan perhatian mereka Agar kelak tidak berdampak terhadap murid Wang Jin lainnya Sebelum pergi, Wang Fan bersumpah suatu saat nanti akan membunuh Majin Jika tidak bisa membunuh dengan tangannya Setidaknya ia akan memancing para monster binatang iblis Agar bisa secepatnya mengakhiri hidup Majin Wang Fan memancing dengan meletakkan darah ke batu Tujuan ini agar Majin tertipu dengan triknya ini coy Benar saja, Majin akhirnya bisa menemukan si Raja Harimau Perak Saat itu, dirinya melihat Raja Harimau tak berdaya lagi Kemudian ia lancarkan sebuah serangan untuk menghabisinya Hmm, tak semudah itu Majin malah tertipu akan triknya ini Melihat kekuatan Raja Harimau lebih kuat dibandingkan ia temui sebelumnya Majin memilih lari lalu memanggil para bawahannya untuk menangkap Raja Harimau Senang ingin dua kali Shock memilih waria Jikubika Menang-bun Singkatnya, Wang Fan tinggal berduaan dengan Majin Mereka memasuki batas tekanan yang begitu kuat Wang Fan kemudian masuk ke dalamnya Disini ia menemukan benda gigi monster tingkat 6 yang dilepaskan sebelumnya Atas situasi seperti ini, Wang Fan menetapkan dirinya Mulai hari ini ia akan menjadi manusia yang tak terkalahkan Bahkan kelap ia akan melebihi kekuatan ranah Golden Martial God Sementara Majin merasakan aura Raja Harimau Perak semakin kuat dari sebelumnya Artinya ada kekhawatiran yang ia rasakan Meski begitu Majin tetap sangat yakin akan dapat mengalahkannya Sebab ia mengetahui Raja Harimau hanya berada di ranah Wisdom Aliran Giru Si Raja Harimau Perak telah menyadari saat ini kekuatan Majin berada setingkat lebih tinggi dibandingkannya Meski begitu dirinya cukup yakin akan mengalahkannya Hal itu tidak luput dengan keyakinan yang ia tanamkan di dalam hati Dirinya tekat yang kuat Meskipun sekuat ranah Martial God Tak pernah membuat Wang Fan gentar sedikitpun Majin terkejut setelah Raja Harimau mampu menahan serangannya Baru kali ini dalam sejarah ada seseorang yang mampu menahan serangan yang pada dasarnya satu tingkat berada di bawahnya Berbeda dengan sebelumnya Majin mengalahkan musuhnya menggunakan 60% kekuatannya saja Hari ini berhadapan si Raja Harimau ia mengeluarkan seluruh kekuatannya Namun masih bisa ditahan oleh si Raja Harimau coy Serangan demi serangan Majin masih bisa ditahan Malahan si Raja Harimau yang mampu membuat Majin kesusahan Setelah pertarungan yang cukup sengit, datanglah para bawahan Majin Sementara Wang Fan mendapatkan gigi monster Untuk sementara waktu, Wang Fan memilih pergi meninggalkan mereka semua Sedangkan Majin menyuruh bawaannya untuk mengabarkan kepada tuan muda kelima Agar memberikan bala bantuan Singkatnya, Wang Fan mendatangi Gao Zi kembali Dirinya melihatkan apa yang ia dapatkan sebelumnya Sungguh tak disangka Gao Zi yang melihat hal ini Merasakan aura penindasan yang dipancarkan oleh Wang Fan Sebab, benda yang ada di tangan Wang Fan bukan sembarang benda Benda itu dikenal memiliki setara dengan kekuatan yang dimiliki Golden Martiagot Yang menjadi pertanyaan Kenapa Wang Fan bisa mendapatkan benda berharga tersebut? Ya awalnya, Wang Fan juga merasakan kesusahan untuk menembus batasan yang memiliki tekanan begitu luar biasa Di dalam hatinya tertanam sebuah tekad yang begitu besar Hal itulah yang membuat Wang Fan mampu melalui semua ini Wang Fan juga mengatakan Semakin lama ia berada di batas tekanan Tekanan tersebut mulai melemah begitu saja Setelah mengingat kembali Gao Zi akhirnya ingat Benda yang di tangan Wang Fan adalah benda peninggalan yang memiliki esensi begitu kuat Dan juga kemunculannya 1.000 tahun sekali lamanya Ya benda tersebut akan lebih bermakna jika digabungkan dengan benda yang bernama Api Suci Bintang Merah Katanya benda tersebut berasal dari luar langit Beredar kabar, benda Api Suci Bintang Merah ada di sebuah tempat yang bernama Kota Qianqin Lebih tepatnya di Pavilion Chasing Wang Fan disarankan Gao Zi agar tidak pergi ke sana Sebab tempat itu sangatlah berbahaya Ya saat ini Wang Fan sudah menarik perhatian dunia Takutnya dalam perjalanan, Wang Fan akan berada dalam bahaya Walaupun Wang Fan saat menuju ke sana memakai topeng ataupun tidak Tetap, karena pada dasarnya klan manusia sudah dimusuhi oleh klan lainnya Benda yang di tangan Wang Fan termasuk sebuah benda yang akan memicu datangnya para musuh Agar tidak terjadi hal buruk untuk ke depannya Untuk sementara ini benda tersebut Wang Fan kubur ke dalam tanah Rupanya tekad Wang Fan sudah bulat Dirinya tetap ingin mencari Api Bintang Merah Jika berhasil mendapatkannya, maka Wang Fan memiliki kesempatan Untuk menyembuhkan kakek kepala sekolah Ya saat ini kakek kepala sekolah sedang mengalami kritis Kemungkinan besar dengan kedua benda itu Yakni GG Monster tingkat 6 dan Api Bintang Merah Akan mampu membuat kondisi kakek kepala sekolah membaik Karena ini jalan yang dipilih Wang Fan Gao Zi menginginkan Wang Fan agar tidak menyebabkan konflik di sana Gao Zi juga menyebutkan salah satu nama yang memiliki aturan di sana Yakni Zhao Zaitian Singkatnya Wang Fan sudah berada di tepi kota Qianjin Alasan Wang Fan menggunakan topeng Raja Harimau Perak Karena tempat ini dikenal tempat yang paling netral di antara ketiga ras Meski begitu Wang Fan tetap harus waspada Siapa tau ya kan ada kelompok jahat yang bersembunyi di balik ramah senyum penduduk kota ini Benar sekali, baru sebentar berada di kota ini coy Wang Fan sudah bertemu dengan Seotot Namun Wang Fan tetap terus melanjutkan langkahnya Karena ia tahu tempat ini tempat paling netral Singkatnya Wang Fan bertanya kepada pedagang di sini Ia menanyakan keberadaan pavilion Chasing Setelah mendapatkan informasi tentang keberadaan pavilion Wang Fan melanjutkan lagi langkahnya Namun ada seseorang yang menjegalnya Dia berasal dari klan pedang tirani Atas hal ini, semua orang yang ada di sini pun akhirnya menyadari Bahwa rumor yang selama ini mereka dengar memang benar adanya Yakni si Raja Harimau Namun di hati mereka masih bertanya-tanya Kenapa Raja Harimau berada di kota ini? Perjalanan Wang Fan menuju pavilion tak semudah yang ia pikirkan Di sini pemuda yang berasal dari klan pedang tirani sudah bersiap-siap ingin menyerang Raja Harimau Perak Tiba-tiba ranah jiwa pemuda ini hancur Ya ini semua olah Zhao Zaitian Dimana tempat ini diharamkan untuk bertarung Apalagi sampai saling bunuh Namun pemuda ini bersumpah Jika suatu saat nanti bertemu di luar kawasan ini Maka tak ada kesempatan lagi untuk hidup bagi si Raja Harimau Wang Fan kemudian mendetangi ke pavilion Chasing Di sini ia meminta kepada master yang ada di sini Untuk memberikannya api bintang merah Hmm, sangat sulit bagi master untuk memberikan benda tersebut Sebab benda itu salah satu benda berharga di pavilion ini juga coy Raja Harimau kemudian mencoba menukarkan benda tersebut Dengan sesuatu yang tak kalah hebatnya Yakni teknik ponek sembilan surga Karena sering membaca Wang Fan mengetahui seluk-beluk apa saja yang dibutuhkan setiap orang yang ia temui Contohnya seperti master ini Teknik yang ditawarkan Wang Fan sungguh memiliki nilai yang tinggi Akibatnya master meminta Wang Fan untuk menunggu jawabannya satu hari lagi Sebab keduanya sama-sama penting bagi pavilion ini coy Singkatnya master didatangi pemuda dari klan pedang tirani Ya namanya Lee Ia bertanya kenapa master menerima kedatangan si Raja Harimau Perak Master tak terlalu banyak menjelaskan kenapa ia menerima Raja Harimau Malahan Lee lah yang dianggap tidak sopan atas pertanyaan tadi Akibatnya Lee meminta maaf kepada master pavilion Yang ia lakukan selama ini karena klan pedang tirani sudah terlanjur muak akan klan manusia Apa yang diluntarkan Lee tidak ada gunanya Sebab tidak ada sangkut pautnya dengan pavilion ini Namun sebelumnya Lee disarankan untuk tidak melakukan hal buruk terhadap si Raja Harimau Sebelum selesainya master melakukan transaksi dengannya Setelahnya terserah saja Ya Mau diapakan lah cipok Mau di genjut Ya udah lah Ya genjut Malam harinya seorang wanita membawakan makanan untuknya Disini ia mengabarkan kepada si Raja Harimau Bahwa Lee sudah menunggunya di luar kota Qianjin Lee juga membawa beberapa orang lainnya Sekitar 5 atau 6 orang Hmm sepertinya setelah mendapatkan api bintang merah Perjalanan pulangnya akan mendapatkan kesulitan Sebab Lee sudah menunggunya untuk membalaskan dendam terhadap klan manusia Singkatnya si Raja Harimau kedatangan seseorang yang wajahnya tertutup Disini sempat terjadi perkelahian diantara mereka Namun setelahnya sesosok wanita misterius tersebut pergi dan hilang Disini ia didatangi oleh master Akibat kejadian ini ia meminta maaf Sebab para penjaga kota ini kecolongan akan hal ini cah Wang Fan mulai merasakan bahwa yang menyerangnya tadi berasal dari klan iblis surgawi Yang diutus untuk membunuhnya Di lain tempat ada pertemuan kedua saudara yang berasal dari klan iblis surgawi dan pedang tirani Yani ada Youtu dan Lee Xia Disini mereka berdua bekerjasama untuk membunuh si Raja Harimau Perak Kemudian mereka menuju ke kota Qianjin Singkatnya Wang Fan diperkenalkan oleh master dengan Yon Go Hong Rupanya Yon Go Hong juga menginginkan api bintang merah Master memberikan syarat kepada si Raja Harimau Jika ia lolos maka mendapatkan benda tersebut Yani menaiki beberapa lantai yang dikenal memiliki serangan tak terbuka Yon Go Hong sangat yakin si Raja Harimau tidak akan berhasil melewati tantangan tersebut Sebab selama enam tahun terakhir hanya ada beberapa saja yang mampu melewati tantangan ini Tanpa ada keraguan si Raja Harimau Perak menerima tantangan master untuk melewati enam lantai gedung Yang dikenal angker juga mematikan Gedung Qianjin namanya Sebuah gedung yang akan dilalui Wang Fan Dimana gedung tersebut dikenal sangat berbahaya juga memakan banyak korban Namun jika nanti Wang Fan berhasil melaluinya dengan selamat Bukan hanya mendapatkan pil api ilahi bintang merah Wang Fan juga berkesempatan untuk diterima tinggal di pavilion Chasing untuk meningkatkan kualitas pila dirinya Master yang sebelumnya sudah mengetahui tentang semenanjung kerajaan Qian memanas Dirinya mengabarkan sebuah berita kepada Raja Harimau Bahwa Li Xiang, tuan muda dari pedang tirani telah membawa 30 penjaga untuk datang ke sini Bukan itu saja Yautung, tuan muda kelima dari klan Ibi Surgawi juga membawa 20 penjaganya Selambat-lambatnya, kedua klan tersebut akan tiba besok hari di sini Tujuan mereka bukan untuk jalan-jalan Melainkan tujuan kedua klan tersebut untuk memenggal kepala Raja Harimau Kekiseruhan terus berlanjut Setelah master mengungkapkan bahwa ada beberapa kelompok di kota ini yang tidak suka atas hadirnya Raja Harimau Apakah tinggal di sini sebuah pilihan yang tepat bagi Raja Harimau? Seperti yang telah ditanamkan di diri Raja Harimau Dirinya akan tetap berdiri tegak di sini Sebab tidak ada seorang pun yang mampu menghentikan badai Apa yang dipilih saat ini adalah sebuah jalan menuju untuk menjadi lebih kuat lagi Mundur pun percuma Sebab peluang untuk berdamai sangatlah kecil Dengan penuh keyakinan, Raja Harimau berjalan keluar meninggalkan master Malam harinya, saat Raja Harimau melakukan kultivasi Untuk yang kedua kalinya, ia didatangi wanita tertutup kain Kedatangannya tersebut berujung berkelahian di antara mereka berdua Wanita tersebut menggunakan teknik jurus ilusi bayangan yang mampu membuat lawan kebingungan Berbeda dengan Raja Harimau Dirinya tak semudah itu terhasut akan teknik lawannya Menggunakan pengetahuannya, juga kekuatannya Ia mampu mendebak tubuh asli lawannya Saat itulah, tiba-tiba master juga datang ke tempat ini Setelah melakukan pertarungan yang cukup sengit Wanita ini mulai kehilangan keseimbangan Membuatnya harus lari dari pertarungan ini coy Dengan cekatan, Raja Harimau mengejarnya Nah saat itulah, Lei datang menghentikan Raja Harimau Disini malah Lei yang menentangnya untuk bertarung Sebab di dalam diri Lei sudah tertanam rasa kebencian terhadap klan manusia Akhirnya mereka berdua sama-sama mengeluarkan ranah jiwanya Terlihat kekuatan Lei berada di bawah dibandingkan kekuatan yang dimiliki Raja Harimau Lagi-lagi Raja Harimau mendapatkan sebuah masalah atas kedatangan Yautung dari klan iblis Ya, mereka berdua sama-sama memiliki ranah hurtful ungu tahap awal Malam ini, Yautung penuh dengan keyakinan Dirinya akan mampu memenggal kepala Raja Harimau Karena besok hari Wang Fan akan menepati janji Yani menaiki sebuah gedung kota ini Ia pun memilih untuk tidak meladani para musuh-musuhnya ini coy Meski disini Yautung bersih kekeh untuk masuk Dikarenakan kota ini memiliki aturan yang kuat Tak seperti negara kita yang saat ini ya kan Yang beruang akan menari, yang miskin akan terinjak-injak Betul? Ya, betul Akhirnya Yautung dan pasukannya tidak bisa berbuat apa-apa lagi Ditambah lagi kehadiran Yung Gohong Ia mengatakan, jika ada seseorang ataupun sebuah kelompok yang berani melanggar aturan kota ini Maka orang itu dianggap sebagai musuh kota Qianjin Yang harus dilenyapkan dari muka bumi ini Sebenarnya Yautung dilema Apakah ia memaksakan kehendak untuk memperontak atau mundur sejenak? Le yang sudah mengetahui tentang berita bahwa Raja Harimau besok akan memasuki gedung kota ini Dirinya pun mengatakan kepada Yautung agar tidak terlalu khawatir Sebab selama 10 tahun, hari ini gerbang itu dibuka kembali Jadi besar kemungkinan Raja Harimau nasibnya akan berakhir di gedung Qian tersebut Setelah mendengar penjelasan Le, Yautung akhirnya pun memutuskan sejenak balik kanan Dari ketinggian ada lagi dari klan lainnya Yaitu klan Dewa Angin bernama Feng Feliu Rupanya bawahannya selalu mengamati gerak-gerik Raja Harimau Ia juga mengatakan bahwa wanita yang menyerang Raja Harimau sebelumnya berasal dari klan Bayangan Dengan mudah Raja Harimau menghancurkan ilusi Bayangan juga mengalahkannya Selain itu ada Le yang ingin menjaga Raja Harimau Menurut bawaannya tersebut, Raja Harimau telah mengampuni Le Seandainya ia ingin menenggelamkannya Wale Tidak perlu waktu lama bagi Raja Harimau Feng Feliu yang mendengar itu merasa cukup tertantang Dirinya terus memerintahkan bawaannya untuk mengawasi setiap gerak-gerik Raja Harimau Sepertinya coy, klan Dewa Angin juga mencari kesempatan untuk membunuh Raja Harimau Singkatnya Wang Fan dibawa master Di sini tidak terlalu banyak mereka bahas coy Hanya saja tentang sejarah gedung kota Qianjin yang selama ratusan ribu tahun Sudah berdiri dan memakan banyak korban Andai saja ia tidak membutuhkan benda pel merah bintang biru Tentunya Raja Harimau menolak akan tentang hal ini Namun karena situasi yang harus memaksa dirinya seperti ini Tentunya dengan penuh keyakinan ia akan memperlihatkan skillnya terhadap semua orang yang menyaksikan Bahwa Raja Harimau mampu melewati ujian tersebut Dan tibalah hari ujian akan dimulai Raja Harimau bersama master menuju masuk ke arah gedung kota Qianjin Di sini dirinya disambut riuh semua orang yang menyaksikannya Selain itu Yautong juga hadir ke tempat ini Kedatangannya bukan untuk memberikan dukungan terhadapnya Melainkan menyaksikan hari terakhir Raja Harimau hidup Yautong sangat yakin Raja Harimau akan gagal melewati gedung tersebut Sebelum masuk Raja Harimau memberikan ilmu Tentang asal usulnya berdirinya gedung ini coy Apa yang dilontarkannya malah dibantah oleh penduduk ini Sebab ucapan yang dikatakan Raja Harimau seperti tidak masuk akal Di dalam sana nantinya akan banyak Sebuah pelajaran yang akan membantu Wang Fan untuk terus berkembang Sampai detik ini setiap orang yang masuk ke dalam Hanya mampu berada di lantai ke tujuh Artinya tidak ada satupun yang mampu sampai ke lantai berikutnya Jadi menarik Apakah Wang Fan berhasil membuat sejarah baru Atau sebaliknya Nasibnya akan berakhir di sini Dan menjadi kenahan pahit bagi klan manusia Tak lama kemudian Yautong datang ke tempat ini Dirinya sekali lagi meyakinkan kepada Raja Harimau Apakah sudah yakin menerima ujian ini Sebab sudah banyak nyawa berjatuhan setelah masuk ke dalam Tidak ada keraguan sedikit pun Raja Harimau telah memantapkan hatinya untuk menerima Dan masuk ke dalam gedung tersebut Terima kasih telah menerima Saat ini para penonton menyaksikan dari luar Setiap Raja Harimau berada di salah satu lantai Atau tingkat menaranya akan bersinar Beberapa ada yang meremehkannya Ada juga yang menganggap Raja Harimau akan melebihi batas normal Alias sampai ke lantai 9 atau pucat gedungnya Dalam 10 tahun terakhir Tidak ada satu orang pun yang berhasil melewati lebih dari 6 lantai coy Untuk lolos dari ujian ini Minimal Raja Harimau sampai ke lantai 6 saja Singkatnya Raja Harimau sudah berada di lantai ke 7 Sampai saat ini dirinya juga belum mendapatkan kendala Apakah tempat ini sudah tidak berfungsi Akibat terlalu lama tidak dipakai Entahlah Semua yang menyaksikan masih tidak percaya akan hal ini Raja Harimau dengan cepat menaklukkan gedung ini dengan cepat coy Bahkan dirinya sudah berada di lantai 8 Wow Yautong yang melihat Raja Harimau sangat mudah melakukan hal ini Ia pun anggap bicara Dirinya mengatakan bahwa gedung ini sudah rusak dan tidak berfungsi lagi Meski begitu Ucapannya pun tak direspon sama sekali Kasihan Sementara Wang Fan Ia melihat sebuah harta karun Yang ini seekor kuda kecil Kuda tersebut pun langsung bangun lalu berucap Bahwa selama 100 tahun Raja Harimau menjadi orang yang kedua bisa lolos sampai ke tahap ini Hebatnya lagi Raja Harimau bisa langsung naik secara alami ke lantai 7 Hal itu bisa dibilang karena Raja Harimau Melebihi kekuatan yang luar biasa Sehingga setiap lantai yang ia lewati sebelumnya Tidak ada pengaruh sedikitpun baginya Raja Harimau juga menjadi orang kedua yang telah membangunkannya Hal itu membuat rasa penasaran Wang Fan semakin membeludak Dirinya bertanya Siapa orang pertama yang dimaksud kuda kecil ini Orang pertama tersebut tidak lain tidak bukan Yakni Zhao Han Tian Pantas saja Zhao Han Tian sangat disegani di kota ini coy Sehingga semua penduduk kota Qianjin selalu tunduk akan perintahnya Zhao Han Tian juga memiliki IQ yang tinggi Dirinya bisa memahami rahasia gedung ini Sehingga ia berhasil menaiki lantai 9 tanpa terluka sedikitpun Kuda kecil ini juga mengatakan Zhao waktu dulu pernah memukulnya dua kali Ia pun meminta kepada Raja Harimau Jika dirinya Kelak mampu memukulnya dua kali Maka Raja Harimau baru bisa naik ke lantai 9 Jika berhasil memukulnya tiga kali Maka Mutiara Dewa Kilin Air akan menjadi milik Raja Harimau Bukan itu saja Kuda kecil ini juga akan sah menjadi miliknya Dengan memiliki kuda kecil ini Tentunya Kelak akan memudahkan Wang Fan menaklukkan dunia Dimana kuda kecil tersebut tiba-tiba langsung berubah menjadi besar Dan pertarungan mereka pun dimulai Setelah melakukan pertarungan begitu sengit Wang Fan berhasil memukul kuda kecil tersebut sebanyak tiga kali berturut-turut Dengan itu juga kuda tersebut bebas dari ciratannya Alhasil Wang Fan mendapatkan atas janji kuda kecil sebelumnya Selanjutnya Wang Fan akan menaklukkan lantai 9 gedung ini Saat hampir menginjak lantai ke sembilan Wang Fan merasakan ada aura tirai air murni surgawi Wang Fan sebelumnya pernah membaca sejarah air tersebut Di dalam buku ditulis Bahwasannya keterampilan ilmu beladiri misterius Yang pernah dikeluarkan oleh praktisi yang ranahnya di tingkatan martial god Air tersebut sangat banyak kegunaannya Yakni meningkatkan fisik seseorang Membersihkan tubuh dari roh jahat Penambah daya ingat atau jenius Dan yang paling utama yakni menjadi manusia tak terkalahkan Sedangkan di luar ada Lei Dirinya mengatakan bahwa menara ini telah rusak Ia meminta apa yang dilakukan oleh Raja Harimau saat ini bernilai nol Alias tidak layak jika dianggap lolos ujian Mendengar ucapan Lei Membuat penonton juga meneriakan bahwa ujian ini tidaklah adil Mereka menganggap Raja Harimau tidak layak menjadi pemenang Master menyangka ucapan mereka Sebab sebelumnya tidak ada aturan dalam situasi Meski rusak ataupun tidak Jika seseorang bisa keluar dengan selamat Maka sudah dipastikan akan lolos ujian Kembali ke dalam gedung Menurut kuda kecil Ini adalah tempat paling mengerikan di gedung ini Raja Harimau harus lebih teliti juga memahami lagi Agar bisa melewati tahapan ini Jika tidak Maka nyawa sebagai bayarannya Dengan pengetahuannya Wang Fan dengan mudah memahami semuanya Ia pun berhasil keluar dengan predikat Dengan waktu tercepat menaklukkan ujian ini Dengan itu juga gedung tersebut hancur Atas apa yang diperbuatnya Lagi-lagi semua orang yang menyaksikan tak percaya dengan kemampuan Raja Harimau Mereka menganggap gedung ini telah rusak dan tidak berfungsi lagi Sehingga Raja Harimau bisa selamat tanpa terluka Sementara Master Dirinya yang sudah mengetahui tentang gedung bersejarah ini Ia merasa kagum akan kehebatan Raja Harimau Atas olah semua orang yang tidak percaya Master mengancamnya Jika tidak setuju dengan hasil yang didapat Raja Harimau perak Maka bisa pergi alias keluar dari kota ini Meski begitu Mereka yang sudah terlanjur benci terhadap Raja Harimau Tetap tidak percaya dan menentang aturan kota ini Namun mereka masih tidak berani menghadapi Master Pavilion Chasing ini Atas hasil yang didapat Raja Harimau Dirinya boleh menetap di kota ini kapanpun dan dimanapun yang ia mau Selain itu sebagai tanda seseorang yang sampai melewati lantai sembilan Dirinya juga mendapatkan satu dekret sebagai penghargaan kota ini Dekret tersebut berfungsi untuk mengatasi masalah Artinya barang siapa yang mendapatkan dekret akan dibulihkan apa saja di kota ini Seperti yang diinginkan Wang Fan saat ini coy Dirinya ingin menghabisi nyawa musuh-musuhnya Yang terus bersikeras menganggapnya hanya beruntung saja Mendengar itu semua musuhnya pun ketar-ketir Hmm untung saja Raja Harimau hanya membuah saja Sebab jika dekret itu dilakukan seperti ini Menurutnya hanya sia-sia saja Biarkan nanti saat di luar Raja Harimau melenyapkan para musuh-musuhnya ini Akhirnya Wang Fan mendapatkan api merah bintang biru Setelah mendapatkannya Master menyarankan agar Raja Harimau tidak buru-buru meninggalkan kota ini dulu coy Sebab musuh-musuhnya selalu mengintai kemanapun ia pergi Di sini Master juga mengatakan kekuatan mereka Yang sebelumnya belum pernah bertemu dengan Raja Harimau Setelah mendengar penjelasan tersebut Wang Fan menanyakan kepada Master Apakah Master memiliki cara agar bisa lolos dari situasi ini? Hmm setelah dipikir-pikir Ditambah lagi ucapan terima kasih kepada Raja Harimau Master berencana akan mencari jalan untuk memancing para musuhnya Sebelum pergi Wang Fan memberikan resep Peldewa Sembilan Langit ke sebuah kertas yang ia tulis Singkatnya, selesai berkultivasi Raja Harimau didatangi Master kembali Di sini Master memberikan sebuah benda Siapa tahu, di kemudian hari benda tersebut bisa digunakan sebagai mana mestinya Besok, rencananya Master akan membantu Raja Harimau Agar bisa keluar dari situasi sulit ini coy Sebab di luar musuh-musuhnya selalu menanti kehadiran Raja Harimau Nah tak lama kemudian Yon Ngo Hong juga datang Yon menanyakan kepada Raja Harimau tentang gedung Kianjin Sebab kita sudah melihat gedung tersebut hancur setelah Raja Harimau mampu melewati lantai kesempatan Raja Harimau hanya menatap tanpa menjawab Yon Ngo Hong yang melihat tatapan Raja Harimau begitu tajam Dirinya pun langsung pergi untuk menemui gurunya Di sini, Yon Ngo Hong menceritakan semuanya terhadap guru Guru mengamanati muridnya Yon Ngo Hong agar kelak melampaui Raja Harimau Sebab dunia ini sangatlah luas Jangan pernah merasa bangga dengan apa yang kamu miliki Secara garis besar, Yon Ngo Hong disarankan agar terus berlatih meningkatkan kualitas bila dirinya Agar tidak ada satu orang pun yang mampu menandinginya Pagi harinya, Master membawakan seekor kuda putih kehadapan Raja Harimau Nantinya kuda ini yang akan membantu Wang Fan untuk keluar dari kota ini Kuda ini juga dikenal memiliki kecepatan yang luar biasa Sehingga kelak mampu lari dari kejaran musuh-musuhnya Selain itu, masih ada rencana tersembunyi yang dirancang oleh Master Pavilion Setelahnya Wang Fan sudah berada di keramaian kota Di sini ia bertemu dengan dua musuhnya Wang Fan menjalankan rencana Master dengan baik Yani mencoba lari, agar musuhnya juga ikut mengejarnya Dengan itu rencana A sudah dinyatakan berjalan dengan baik Menakjubkan Ternyata kuda yang ditunggangi Wang Fan memiliki kekuatan yang begitu dahsyat Dimana para musuh mampu dibuat membeku olehnya Pada akhirnya, Raja Harima mampu keluar dari tempat ini Sementara musuh-musuhnya, tak ada hentinya untuk mengejarnya Seperti Lee misalnya Dirinya mengeluarkan teknik terlarang Dimana kita tahu, teknik tersebut jika tidak bisa mengendalikannya Maka akan membahayakan keselamatannya sendiri Benar sekali Tenaga Lee sudah habis duluan sebelum bertarung Sehingga Raja Harimau dengan mudah mengalahkannya Di sini Lee sebelum pingsan ia sempat berucap Bahwa Raja Harimau se-se-seorang Nah hal itu menambah penasaran Yautung Bahwa Lee mengetahui lebih dalam lagi tentang Raja Harimau Setelah pertarungannya tadi Sehingga ia menyuruh dua bawahnya untuk mengejar Raja Harimau Sementara dirinya, bagaimanapun caranya Akan menyelamatkan nyawa Lee Sebab ia yakin Lee sudah mengetahui identitas dan latar belakang Raja Harimau perak Singkatnya, Wang Fan sudah sampai menemui Gauzi juga kepala sekolah Di sini ia memperlihatkan apa yang ia dapat di kota Qianjin Dengan apa yang didapatnya Kepala sekolah malah mengkhawatirkan keadaan Wang Fan Sebab jalan yang dipilihnya sangatlah bereseiko Hanya dengan inilah cara satu-satunya agar bisa menyembuhkan kakek kepala sekolah Wang Fan sudah berhasil menemukan dua benda yang luar biasa Yaitu gigi harimau dan api merah bintang biru Kepala sekolah akhirnya berterima kasih kepada Wang Fan Dengan apa yang didapat muridnya ini Kepala sekolah berjanji akan menerobos dan tidak mengecewakan Wang Fan Atas usaha keras demi mendapatkan kedua benda tersebut Selain itu, kepala sekolah menyarankan Untuk sementara Wang Fan jangan muncul dulu sebagai Raja Harimau perak Kepala sekolah menyuruhnya untuk menjadi Wang Fan pemuda apa adanya Kemudian Wang Fan memperlihatkan lagi benda yang tak kalah hebatnya dengan gigi harimau Yaitu kuda kecil Setelah melihat ini, kepala sekolah membawa mereka ke tepi sungai Ya disini, kuda kecil tersebut akan disatukan dengan kuda air Yap, pada dasarnya kedua hewan ini berasal dari jenis yang sama Tak perlu waktu lama untuk mereka bersatu Terlihat tampilannya berubah Berkat Wang Fan juga kepala sekolah Kuda kecil merasa sangat senang Sebab dirinya seperti terlahir kembali ke dunia Dengan itu juga, Wang Fan telah dianggap menjadi masternya kuda Atau biasa mereka sebut dengan nama Kilin Ya, gelak kuda ini akan mengabdi terhadap Wang Fan Kepala sekolah berpendapat jika seperti ini Wang Fan akan dicurigai oleh musuh-musuhnya Bahwa Wang Fan adalah Raja Harimau Agar identitasnya aman Kepala sekolah meminta kuda tersebut untuk berubah wujud Ya, hewan ini bisa berubah wujud coy Sebab di dalam dirinya terdapat dua hati yang menyatu Akhirnya kuda ini berubah menjadi anjing kecil nan imut Anjing ini diberi nama Xiaobai Singkatnya, Wang Fan kembali ke penginapan guru lu dan lainnya Rupanya Yao Wo masih belum mati coy Disini ia bertarung melawan Bulung Bulung, salah satu pendekar yang membantu klan manusia untuk mengalahkan musuh-musuhnya Disini perkelahian semakin menarik saja Dikarenakan semuanya bertarung satu sama lain Begitupun Wang Fan dan Xiaobai Mereka juga dikejar oleh musuhnya Yap, Wang Fan adalah Wang Fan Dirinya tidak ingin memperlihatkan kekuatannya di depan publik Agar identitasnya tidak diketahui lawannya Hingga senja hari Kedua lawan yang berseteru pun mengutuskan untuk menghentikan sejenak pertarungan ini Disini keduanya sama-sama untuk beristirahat Menunggu besok hari untuk melanjutkan pertarungannya kembali Selesai pertempuran melawan musuhnya Kini klan manusia sedang beristirahat di dalam tenda Wang Fan dihampiri oleh Wen Tong Kedatangannya hanya untuk menceritakan pertarungan saat menghadapi klan iblis Wen Tong juga mengatakan Bahwa dirinya sudah berada di ranah penyatuan kekuatan Orange Seperti biasa, Wang Fan membalas dengan sebuah pujian Hanya dalam beberapa hari Wen Tong sudah berhasil menerobos ke ranah tersebut Wen Tong saat pertarungan merasa ada sesuatu yang mendorongnya Sehingga ia tampak lebih kuat Perlu kita ketahui Yang membentuk klan manusia ialah Wang Fan juga siabai Dengan apa yang didapat Wen Tong sekarang Dirinya sangat yakin Tak perlu waktu lama lagi Akan berada di ranah Grand Spirit tubuh hijau Terbesit kabar Bahwa Raja Harimau sudah berada di Kota Dewa Dengan itu mereka semua yakin Raja Harimau akan aman berada di sana Dimana tempat itu dijaga oleh kepala sekolah Dengan itu juga Raja Harimau akan mudah menerobos ketingkatan berikutnya Beberapa orang sangat yakin Raja Harimau sebelum pergantian tahun Akan berada di ranah Heart Pole Ungu Sempurna Dengan itu Raja Harimau menjadi manusia pertama Yang mampu berada di tingkatan tersebut Sebelum umur 30 tahun Beberapa lagi ada yang meragukan akan hasil maksimal Sebab Jalan Raja Harimau menuju Agar menjadi seorang master Selalu dibayang-bayangi oleh klan musuh Saat asik berbincang Datanglah Guru Lu mengabarkan Bahwa klan musuh telah mengirimkan surat kepada klan manusia Bahwa besok hari akan dilanjutkan lagi peperangan Singkatnya Hari itu pun tiba Dimana kedua kubu sudah bersiap Untuk melangsungkan Arno Jotos kembali Yawo sudah menyiapkan sebuah rencana licik Yani memerintahkan serigala gila Membawakan binatang iblis kehadapan klan manusia Binatang-binatang ini kekuatannya sungguh luar biasa Meski hanya berjumlah 3 ekor Itu pun sudah cukup untuk melenyapkan klan manusia dari muka bumi ini Secara diam-diam Lagi-lagi Xiaobai diperintahkan Wang Fan Untuk mengusir para binatang tersebut Perlu kalian ketahui Xiaobai memiliki kekuatan di atas para binatang iblis tersebut coy Sehingga para binatang iblis lari Kocar-kacir kesana kemari Selain itu Mereka tetap melakukan peperangan Alhasil Klan iblis Beberapa terluka dan mati saat disini Beberapa bulan kemudian Selesai pertarungan itu Kehidupan klan manusia kembali normal Mereka saat ini bisa menjalankan aktivitas seperti biasa kembali Namun rasa itu hanya dijalani beberapa bulan saja Sebab Wang Fan merasakan aura kuda putihnya mengarah ke sini Benar sekali Bolong dan kuda putih yang saat ini baru tiba dari kota dewa Dirinya mengabarkan kepada Wang Fan Bahwa Raja Harimau Perak sudah tewas Ia dibunuh oleh seseorang yang berasal dari klan iblis yang bernama Yao Yehan Menurut cerita Bolong Yao Yehan telah tinggal 10 tahun di kota dewa Alhasil semua orang disana tidak mengira Bahwa ia berasal dari klan iblis Nah akibatnya Kesempatan ini dijadikan Yao Yehan untuk membunuh Raja Harimau Selain itu Bewang Tian Juga kepala sekolah masih berada disana Untuk keadaannya masih belum diketahui secara pasti Wang Fan setelah mendengar kabar tersebut Dirinya sungguh tidaklah percaya Dimana Gao Zhe yang berperan sebagai Raja Harimau Perak Palsu Telah mati Bolong juga mengembalikan topeng Raja Harimau kepada Wang Fan Sebab Wang Fan salah satu orang terdekatnya Selain topeng Ada juga surat yang ditulis oleh kepala sekolah untuknya Isi surat tersebut Memerintahkan Wang Fan untuk menemui kepala sekolah Sebelum menemui kepala sekolah Wang Fan berniat Ingin membalaskan dendam Gauzi terhadap Yao Yehan Sementara Guru Lu dan lainnya mendatangi ke kamar Wang Fan Disini mereka hanya menemukan surat yang ditinggalkan olehnya Ya mereka semua juga membaca isi surat tersebut Bahwa kepala sekolah menyuruhnya untuk mendatangi kota Dewa Guru Lu kemudian menyuruh Bolong untuk mengejar Wang Fan Sebab jalan yang dipilih sangat membahayakan keselamatannya Percuma Bolong hanya pasrah Sebab kita mengetahui Kecepatan koda putih Tiga kali lebih cepat dari koda biasa Sehingga Bolong hanya bisa mengatakan kepada Guru Lu Percuma Kita tunggu kabar selanjutnya saja Guru Sementara Wang Fan Sudah berjalan cukup jauh meninggalkan kota Huang Jing Disini ia beristirahat sejenak di sebuah goa Nah baru sebentar beristirahat Dirinya merasakan ada suara kaki kuda Yang tak jauh dari tempat ini Benar sekali Ternyata ada Yao Wu dan bawahannya Ya mereka semua telah gagal menjalankan tugas Untuk membunuh klan manusia Meski begitu Serigala gila mencoba menenangkan hati Yao Wu Dengan mengatakan Raja Harimau sudah mati Di tangan Yao Yehan Dengan itu Yao Wu tak takut lagi akan tersaingi olehnya Setelah kematian Raja Harimau Yao Wu bisa bernafas lega Sebab hanya Raja Harimau lah di masa depan Yang mampu menandingi kekuatannya Selain itu Mereka juga bercerita tentang Le Ya Prediksi mereka dalam satu bulan lagi Kondisinya akan membaik Pasca pertarungan melawan Raja Harimau sebelumnya Wang Fan Mendengar pembicaraan mereka dari ketinggian Ia pun mulai khawatir Jika Le bangun maka identitasnya akan ketahuan Bahwa Raja Harimau yang mati tersebut Adalah Raja Harimau yang palsu Singkatnya Xiaobai mendapatkan teratai salju Yang sempat diperebutkan oleh Yao Wu juga Yautun Menurut cerita Xiaobai Mereka berdua saat itu sedang melangsungkan pertarungan Untuk saling membunuh Ya Tujuan itu dikarenakan mereka saling merebutkan tahta keluarga mereka Atas hal itu Dijadikan kesempatan Xiaobai untuk mencuri teratai salju dari mereka Untuk hasil pertarungan mereka tadi Tidak ada yang luka apalagi tewas Nah saat itu Lagi-lagi Wang Fan merasakan langkah kaki kuda Benar sekali Disinilah ia bertemu langsung dengan kelompok orang yang telah membunuh Gauzi Ya dialah kelompok Yao Yehan Ia pun kembali ke dalam goa untuk mengambil topeng juga kuda putih Kemudian Wang Fan mencarinya Sebab ia yakin Yao Yehan tak jauh dari tempat ini Akhirnya Wang Fan menemukan Yao Yehan Disini Yao Yehan terkejut Setelah melihat seseorang memakai topeng Raja Harimau Perak Menurut Yao Yehan Di hadapannya adalah Raja Harimau Palsu Sementara Wang Fan tak banyak bicara lagi Dirinya langsung menyerang Yao Yehan Penuh dengan dendam Raja Harimau mengeluarkan seluruh kekuatannya Untuk melenyapkan Yao Yehan dari muka bumi ini Akhirnya Wang Fan mampu membalaskan dendam atas matinya Gauzi Setelahnya ia pun pergi dari tempat ini Karena mendengar langkah kaki kuda yang mengarah ke sini Benar sekali Kelompok tadi coy Namun masih belum diketahui namanya Menemukan Yao Yehan telah mati Mereka sangat yakin Ini semua olah dari klan manusia Sehingga pemimpinnya memerintahkan bawahannya Untuk kembali ke kota Sementara sisanya mengejar pembunuh Yao Yehan Sementara Xiaobai Mencoba menghilangkan jejak langkah kaki kuda Agar keberadaan mereka tidak tercium oleh musuhnya Singkatnya mereka pun sampai ke kota yang dihuni oleh klan iblis Agar identitasnya tidak diketahui Wang Fan mencoba menyamar menjadi seorang pribumi Disini mereka berdua melihat orang-orang sedang menyembah patung dewa Ya patung dewa ini gabungan persona hewan terkuat yang memiliki tingkat ke enam Sesaat asyik mengobrol Identitasnya hampir saja ketahuan oleh bulan Untung saja mereka sempat menjauh dari pandangannya Malam harinya Wang Fan sudah berada di depan pintu tempat bersejarah Wang Fan sempat membaca tempat ini Dulunya pernah ditinggali oleh seseorang yang memiliki ranah martial gun Sepertinya di tempat ini Ada sesuatu benda berharga yang bisa diambil Setelah beberapa proses yang dilaluinya Wang Fan merasakan ada teknik tombak yang pas dengan kemampuannya Ia pun memutuskan untuk berkultivasi beberapa hari disini Siang harinya ada bulan dan dua pendekar lainnya Disini si mata satu sempat-sempatnya Merayu juga memuji akan kekuatan bulan Rencananya bulan juga ingin masuk ke tempat yang sama halnya Dengan Wang Fan untuk meningkatkan kualitas bila dirinya Tak terasa sudah 20 hari Wang Fan berada disini Butuh beberapa hari lagi Agar kekuatan yang baru ia dapatkan bisa bekerja maksimal Dan tak terasa sudah 31 hari Wang Fan berkultivasi Dengan apa yang telah dilakukannya saat ini Wang Fan sama halnya melakukan latihan selama 3 tahun tanpa henti Sebelum pergi dari tempat ini Wang Fan berencana ingin mengambil bendera kulit harimau Kita tahu benda tersebut sebagai lambang kebesaran kota ini coy Sementara di lain tempat Ada bawahannya mengatakan kepada Yawo Bahwa Le sudah bangun Le juga mengatakan bahwa Raja Harimau sudah berada di ranah hatpol roh ungu Mendengar itu Yawo lantas saja langsung ingin menghampirinya Benar sekali Raja Harimau sudah berada di ranah tersebut Saat itu Ia menerobos di hadapannya sendiri Mendengar itu lantas saja membuat Yawo Bahwa Raja Harimau Perak yang telah dibunuh oleh Yawyehan bukanlah Raja Harimau asli Melainkan Raja Harimau yang palsu Sebab Raja Harimau Perak yang mati di tangan Yawyehan Saat itu berada di ranah wisdom martial aliran biru Yawo juga sangat yakin Raja Harimau Perak asli telah menyusup ke kota ini Sehingga ia memerintahkan semua orang untuk menutup gerbang perbatasan kota Agar Raja Harimau tidak bisa keluar Bulan dan mata satu Di saat asik ngobrol Datanglah bawahannya mengatakan Bahwa Raja Harimau Perak masih hidup Ia juga diperintahkan oleh Yawo Untuk mencari keberadaan Raja Harimau di tempat ini Bukan itu saja Bawahannya itu juga mengatakan Bahwa Raja Harimau sudah berada di ranah Pulau roh ungu Mendengar itu Mereka pun langsung merengsek untuk mencari keberadaan Raja Harimau Singkatnya Mereka menemukan ada sesuatu yang aneh Ya, mereka melihat bendera klannya telah hilang dari tempatnya Kemudian mereka mencik ke tempat dimana sebelumnya Wang Fan melakukan kultivasi Setelah melakukan pengecekan Mereka akhirnya sangat yakin Perbuatan ini atas olah Raja Harimau Kemudian si mata satu berteriak agar para pengawal mengunci semua pintu keluar Wang Fan yang saat itu dirinya mendengar suara mata satu Untuk menyuruh menutup pintu Dirinya pun bergegas menuju ke arah pintu keluar Meski para penjaga menutup juga menjaga ketat pintu keluar Hal itu tak menyulitkan bagi Wang Fan untuk menghancurkannya Alhasil Wang Fan bisa keluar dengan selamat Disini Wang Fan merasakan Jika terus melawan arah Pasti akan kedapatan para musuhnya Ia pun memutuskan untuk pergi ke kota Cerigala Iblis Sedangkan si mata satu ia terus mengikuti jejak kuda putih yang ditinggalkannya Sampai sini ia telah mengetahui bahwa Raja Harimau Perak pergi ke kota Cerigala Singkatnya Wang Fan sudah berada di kota Cerigala Ketika itu dirinya dihadang oleh seseorang Disini dirinya mempapi buta dengan menyerang para musuh-musuhnya Iya disini Raja Harimau mendapatkan sebuah artefak yang terjaga kemaslahatannya Setelahnya ia kembali cabut dari tempat ini coy Wang Fan sudah berada di sebuah gunung Konon katanya gunung ini menjadi saksi gugurnya para kesatria Yang ranahnya sudah mencapai di Martiagot Ya alasan kenapa para kesatria gugur disini disebabkan dulunya terbesit kabar Bahwa tempat ini merupakan salah satu tempat yang bagus untuk meningkatkan kualitas biladiri Nyatanya semuanya telah gagal Hal itu membuat rasa penasaran Wang Fan untuk mencari tahu lebih dalam lagi Sehingga dirinya mencoba masuk ke dalam dan berdiam diri untuk beberapa saat disini Sedangkan di tempat lain Beberapa musuhnya telah diutus untuk memenuhi perintah dari atasannya Yang ini membunuh Raja Harimau Perak Sedangkan di kota Qianjin Yon Gohong mengabarkan kepada gurunya Bahwa semenancong kota sedang tidak baik-baik saja Sebab perang besar-besaran antar klan telah dimulai Selain itu Yon Gohong juga mengatakan Bahwa Raja Harimau Perak masih hidup Saat ini Raja Harimau sudah berada di ranahat Poro Ungu Satu bulan yang telah lalu Raja Harimau Perak telah mengacau di ngarai kota iblis Itulah sebabnya peperangan tak bisa dielahkan lagi coy Master Pavilion yang mendengar itu Ada rasa senang juga sedih Senangnya saat mendengar Raja Harimau masih hidup Sedihnya lagi Pemperangan antar klan telah dimulai Tentunya hal itu akan menyebabkan nyawa berguguran Yon Gohong kemudian menceritakan semuanya yang telah terjadi di ngarai kota iblis Tak terasa satu bulan berlalu Wang Fan baru saja menyelesaikan kultivasinya Terlihat dirinya tidak ada luka sedikitpun Seperti apa yang telah dilakukan oleh mereka sebelumnya Artinya Wang Fan benar-benar memiliki kelebihan lain dari yang lain coy Sehingga membantunya untuk memecahkan sesuatu sulit Yang tidak bisa dipecahkan oleh orang lain Dengan itu juga Wang Fan merasa kekuatan hampir berada di ranahat Poro Ungu Sempurna Selama satu bulan berlatih disini Sama dengan halnya berlatih lima tahun di tempat biasa coy Bukan Wang Fan saja Kuda putih juga siobai merasakan hal yang sama Mereka berdua sama-sama kekuatannya telah meningkat dari sebelumnya Setelahnya Wang Fan memutuskan untuk kembali ke kota Huang Jin Namun saat di jalan Dirinya telah dihadang oleh si mata satu Hmm Akhirnya Wang Fan memutuskan untuk menghindar alias tidak meladeni permainan lawannya Malam hari Wang Fan telah sampai Alias berada di kota Ras Iblis Seperti biasa Wang Fan memakai baju penyamaran Agar identitasnya tidak diketahui oleh musuh-musuhnya Satu malam berlalu Disini Wang Fan telah mendengar bahwa di arena ada keturunan Yao Sedang memperebutkan gelar sebagai tuan muda di klan Iblis Yao Go namanya Wanita muda cantik dan imut Ini telah berada di ranah yang sama dengan Raja Harimau Perak Disini cukup banyak perbincangan yang mereka bicarakan Salah satunya tentang pertarungan siapa yang berhak menjadi tuan muda di klan Iblis ini coy Dikarenakan Yao Go memiliki ranah lebih tinggi Dibandingkan Yao dan Yao Tung Akhirnya mereka berdua mengakui kekalahannya Dengan itu juga Yao Go telah sah menjadi tuan muda meski ia seorang wanita Dirinya pun memerintahkan Lei dan Maji untuk menangkap lalu membawakan Raja Harimau Perak ke hadapannya Malam harinya ada Song Fei yang menghampiri Yao Wo Ia memberi masukan dengan mengusulkan sebuah rencana Untuk menenggelamkan klan manusia Selagi Raja Harimau sibuk bersembunyi dijadikan kesempatan untuk menyerang klan manusia coy Ditambah lagi Song Fei memperkeruh suasana Dengan mengungkit nama Raja Harimau kepada Yao Wo Hal itu didengar langsung oleh Wang Fan Yang sempat ngoping dari balik dinding rumah Singkatnya Wang Fan mengatur sebuah rencana untuk menyerang orang-orang disini Namun Xiao Wei khawatir Jika hal itu terjadi keselamatan Wang Fan sangatlah tipis Sebab di kota ini masih ada beberapa kesatria Yang ranahnya berada di Mark Yalgot Hmm Sepertinya Wang Fan bersikeke Akan tetap mencari cara Setidaknya ia bisa membunuh beberapa orang disini Setidaknya ia bisa membunuh beberapa orang disini Kemudian Wang Fan sekali lagi menguping pembicaraan mereka dari klan iblis Ada Li Hua wanita cantik dan imut Namun memiliki kekuatan yang begitu tinggi Dan Liren dirinya juga tak kalah hebatnya dengan Li Hua Disini mereka membahas tentang kekuatan para lawannya Meski sangatlah kuat Liren sangatlah yakin Tidak ada satupun orang yang dapat mengalahkannya Singkatnya Xiao Bai sudah mencek keadaan di dalam Sepertinya ini adalah waktu yang pas untuk membunuh Song Fei Yang dimana sebelumnya ia berniat ingin membunuh klan manusia Kesempatan ini terbuka lebar Sebab penjaga disana keadaannya sedang mabuk berat Hal ini dilaksanakan oleh Wang Fan dengan baik dengan membunuh Song Fei Sebelum menemui ajalnya Wang Fan memperlihatkan wajahnya kepada Song Fei Betapa terkejutnya saat itu Bahwa Raja Harimau Perak adalah Wang Fan Selain itu Wang Fan juga menghabisi nyawa Yao Wu Tapi sayang adegannya tidak ada di video ini cuy Liren dan Li Hua setelah mendapatkan kabar Atas kematian Song Fei juga Yao Wu Mereka merasa telah dipermainkan oleh Raja Harimau Sebab rencananya saat ini tak berjalan dengan baik Alias kacau balau Selain itu mereka juga menyebut nama Yao Changlong Yap Yao Changlong Orang terkuat kedua di klan iblis Wang Fan kemudian menyuruh Xiao Bai Untuk mencari informasi mengenainya Singkatnya Xiao Bai sudah mendapatkan Bahwa Yao Changlong Pemilik ranah Martiago tahap awal Artinya kekuatannya masihlah belum sempurna Saat ini kota iblis sudah memiliki tiga orang Yang mencapai ranah Martial God Ditambah satu lagi yang telah bangkit Total ada empat yang memiliki ranah Martial God Disini mereka akan melanjutkan misi Untuk membunuh semua klan manusia Dengan berkumpulnya empat Martial God Tentunya jalan untuk mempertahankan Klan manusia bagi Wang Fan sangatlah sulit Dan film pun tamat Uh capek Capek Lapah Manggeh Bumang 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 Bumang